Melihat seniman bela diri panggung tujuh raja menerkamnya, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagus, coba saya lihat seberapa kuat seniman bela diri panggung tujuh raja. Setelah berteriak dengan marah, wajah Wang Chen terlihat bersemangat. Bukan saja dia tidak melawan atau mundur, tapi dia juga bergegas maju. Senjata energi asal. Pada saat yang sama, dengan teriakan ringan, senjata energi asal terkondensasi di tangan Wang Chen. Tiba-tiba, lampu merah menyala, dan pedang energi asal berwarna merah darah muncul di tangannya. Mendesis. Melihat Wang Chen memadatkan senjata ilahi yang mengikat kehidupannya, orang-orang di sekitarnya tersentak serempak. Senjata kehidupan ilahi. Bagaimana ini mungkin? Dia belum genap berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa memadatkan senjata kehidupan ilahi? Ini adalah senjata kehidupan ilahi yang hanya bisa dipadatkan oleh kaisar seniman bela diri. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Senjata energi asal bawaan Wang Chen disalahartikan oleh banyak orang sebagai senjata kehidupan ilahi yang hanya dapat disempurnakan oleh seniman bela diri kaisar. Senjata kehidupan ilahi adalah simbol dari kaisar seniman bela diri, dan tidak semua kaisar seniman bela diri dapat menyempurnakannya. Dari 10 kaisar seniman bela diri, 2 atau 3 orang bisa menyempurnakan senjata kehidupan ilahi, yang sudah sangat menantang surga. Sekarang, murid sekolah Sing Chen yang terlihat berusia kurang dari 20 tahun ini sebenarnya. Semua orang merasa mereka akan menjadi gila. Lagi pula, senjata energi asal Wang Chen benar-benar terlalu mirip dengan senjata kehidupan ilahi. Bahkan para tetua sekolah Sing Chen hampir menyukainya, apalagi orang-orang ini. Apakah sekolah Sing Chen ini akan menentang surga? Ya Tuhan, apakah ini benar-benar kaisar seniman bela diri yang lain? Bagaimana ini mungkin? Seorang kaisar bela diri yang berusia kurang dari 20 tahun, bahkan jenius nomor 1 di perbatasan utara pun tidak sekuat ini. Kekuatan ini sudah lebih kuat dari 10 ahli muda di perbatasan utara. Tidak, ini bukan senjata kehidupan ilahi. Tidak, dia pasti menggunakan suatu metode untuk menyingkat benda ini. Itu mungkin teknik bela diri atau metode kultivasi. N. Kekuatannya masih Raja Seniman Bela Diri. Raja Seniman Bela Diri tahap keempat, aku bisa merasakannya. Tidak mungkin baginya untuk memadatkan senjata takdir ilahi. Untuk sesaat, kerumunan itu berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka melihat sekolah Sing Chen, ekspresi mereka berubah total. Karena terlepas dari apakah itu senjata suci yang mengikat kehidupan atau bukan, sekolah Sing Chen telah menghadirkan pemandangan yang mengejutkan bagi semua orang hari ini. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang memandang Wang Chen dengan takjub. Bahkan artis Bela Diri Raja tahap tujuh yang menerkam mengungkapkan ekspresi terkejut dan terkejut. Tubuhnya terhenti, dan kecepatannya melambat secara signifikan. Tebasan kelima naga ilahi, tebasan surah. Wang Chen berteriak, tidak memberikan lawannya kesempatan untuk membalas. Mantra naga ilahi guntur ungu dieksekusi pada saat ini. Senjata energi unsur menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menebas ke arah lawan. Matahari dan bulan kehilangan kilaunya, dan angin kencang melanda. Untuk sementara waktu, seluruh jalan berubah menjadi neraka shuro. Pedang berwarna merah darah, dengan aura dingin yang bersiul, langsung menuju ke seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh dengan tekanan yang tak tertahankan. Tebasan pembelah gunung, merasakan aura berbahaya, ekspresi seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh berubah drastis. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam gerakan ini, dia buru-buru memblokirnya. Gemuruh. Dengan satu gerakan, suara gemuruhnya memekatkan telinga. Di tengah rangan yang teredam, seorang kaisar seniman Bela Diri terlempar. Poci. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Hai. Dengan satu gerakan, seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh dikirim terbang. Hal ini membuat banyak orang terkesiap. Apakah ini kekuatan seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat empat? Ya Tuhan, apakah sekolah Singchen adalah tempat membudidayakan monster? Bagaimana ini bisa menjadi seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat empat? Apa kamu yakin? Apakah dia benar-benar seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat empat? Bukankah dia seorang kaisar seniman Bela Diri? Untuk sesaat, ekspresi semua orang berubah drastis. Guncangan berturut-turut yang dibawa oleh sekolah Singchen membuat hati orang-orang ini menjadi dingin. Mereka sudah gemetaran. Seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat empat sangat menakutkan, dia hanyalah keberadaan seperti iblis. Cek cek cek, anak ini sepertinya sudah banyak berkembang kali ini. Di belakang, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen, tetua agung juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan tersenyum. N, dia telah meningkat pesat. Penampilan anak ini di kompetisi perbatasan utara ini sangat menarik. Tetua kedua juga tersenyum. Tebasan gelombang. Melawan dunia. Di arena, setelah Wang Chen mengambil kesempatan untuk mengirim seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh terbang dengan satu gerakan, dia tiba-tiba menekan ke depan, tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas, dan melancarkan serangan gila. Baru saja, alasan mengapa dia mampu mengirim seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh terbang dengan satu gerakan, selain kekuatan Wang Chen, terutama karena ketika dia memadatkan senjata energi, perhatian lawannya sedikit terganggu. Ketidakhadiran Wang Chen memberinya peluang besar. Karena itulah dia mampu mencapai hasil seperti itu. Di bawah serangkaian serangan gila, Wang Chen bisa dikatakan telah menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Untuk sesaat, seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh mundur. Situasi menjadi sepihak. Ini bisa dikatakan tercengang. Di bawah kekuatan mengerikan Wang Chen, di bawah serangan seperti badai Wang Chen, untuk sesaat, seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh diam-diam berteriak di dalam hatinya. Dia belum pernah menghadapi lawan yang tidak normal seperti itu. Pada saat ini, karena ditekan oleh lawan, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dia jelas merupakan seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat tujuh, mengapa dia ditekan sedemikian rupa di bawah tangan seniman Bela Diri Raja Rilem peringkat empat. Setiap kali dia menerima serangan lawan, dia bisa merasakan lengannya bergetar hebat, dan rasa mati-rasa menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah tangannya bisa patah kapan saja. Organ dalamnya mulai bergetar hebat, dan setegup darah terus muncrat. Kekuatan yang menghancurkan bumi membuatnya merasa pusing. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia tidak berani percaya, tidak berani percaya bahwa situasi seperti itu akan muncul pada akhirnya. Tidak normal, saat ini, dia benar-benar ingin mengutuk Wang Chen karena tidak normal. Perasaan tidak berdaya itu membuatnya merasa tidak bisa terus berjuang. Langkah eksplosif. Saat itu, dengan teriakan lembut dan dua serangan berturut-turut, Wang Chen memaksa lawannya mundur. Kemudian, dia melakukan langkah eksplosif dan meluncurkan serangan hirup pikup terakhir. Dengan langkah peledak, sosok Wang Chen tiba-tiba melintas, dan dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan pria itu. Tentara penghancur surga. Dengan ayunan pedangnya, lampu merah menyala, dan langit kehilangan warnanya. Senjata kekuatan esensi berubah menjadi lampu merah dan langsung menuju ke dantian seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7. Kepulan, kepulan, kepulan. Di tengah suara pelan, di bawah tatapan kaget seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7, lampu merah memasuki dantiannya. Ah ah ah. Tiba-tiba, jeritan sedih terdengar, dan itu menyayat hati. Wajah seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7 pucat, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat dia meratap dan berguling-guling di tanah. Dantiannya dihancurkan oleh Wang Chen. Begitu saja, semua kahliannya hancur. Ekspresi keputus asaan dan rasa sakit di wajahnya menyatu, menyebabkan wajahnya berubah. Setelah dengan susah payah berkultivasi selama lebih dari 20 tahun, semuanya sia-sia dalam satu gerakan. Ini adalah hasil yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Luar biasa. Cek cek cek, Star Tressek memang kuat. Seorang seniman bela diri Raja Rilem peringkat 4 benar-benar mengalahkan seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7, betapa mendominasinya itu. Iya, seniman bela diri King Rilem peringkat 4. Ini menantang surga. Huh, sayang sekali. Ini adalah seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7. Begitu saja, sayang sekali. Melihat seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7 yang meratap, semua orang menghela nafas, penuh dengan emosi. Cara mereka memandang sekolah Singchen telah berubah total. Ada sedikit ketakutan dan keterkejutan. Dengan kembalinya Sekte Iblis dan kemunculan kembali sekolah Singchen, perbatasan utara akan memasuki era yang penuh gejolak. Ah. Saat Wangchen menghancurkan seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7, teriakan menyayat hati datang dari belakang. Seniman bela diri Raja Rilem peringkat 2 itu juga terbunuh oleh pedang yang sah. Dia dibunuh secara langsung. Tidak ada ruang untuk penebusan. Bagaimanapun, dalam pertarungan antara seniman bela diri Raja Rilem, setiap gerakan berakibat fatal. Sedikit kesalahan berarti kematian. Tanpa keuntungan yang luar biasa, akan sulit untuk mengontrol tingkat kendali. Kontrol yang sejelas tidak pada tingkat di mana dia bisa melakukan apa yang dia mau. Oleh karena itu, dengan gerakan ini, dia membunuh seniman bela diri Raja Rilem secara langsung. Cek cek cek, Sekte Carefree sudah selesai. Iya, kali ini, mereka benar-benar menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sekte Carefree akhirnya mendapat pelajaran. Benar, setelah mendominasi selama bertahun-tahun, inilah saatnya membiarkan mereka sedikit menderita. Kalau tidak, mereka akan selalu sombong dan lalim. Dengan kematian seniman bela diri Raja Rilem dan seniman bela diri Raja Rilem peringkat 7, hanya ada enam atau tujuh murid Sekte Carefree yang tersisa di lapangan. Sedikit aman, menggunakan garu untuk menggantikan cakar. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang menunjukkan ekspresi kasihan. Situasinya sepihak, dan orang-orang ini diliputi ketakutan terhadap sekolah Singchen. Nak, cepat singkirkan orang-orang ini. Penatua Agung, yang tidak terkejut dengan situasi seperti itu, mendesak Wang Chen. Langkah eksplosif. Setelah mendengar kata-kata tetua Agung, Wang Chen bergerak dengan langkah eksplosif dan berlari ke arah orang-orang lainnya dalam sekejap mata. Pada saat ini, anggota Sekte Carefree yang tersisa pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Tetua mereka terbunuh, kakak senior mereka terbunuh. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh sekolah Singchen, mereka ketakutan. Terutama seniman bela diri Raja Rilem peringkat 1 yang sebelumnya arogan. Saat ini, wajahnya pucat. Jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati. Jangan melumpuhkanku, kami tidak akan berani. Kami benar-benar tidak akan berani. Aku akan meninggalkan Carefree-Sec, jangan melumpuhkanku, jangan. Melihat Wang Chen yang berlari lagi, beberapa orang yang tersisa menjadi panik saat mereka memohon dengan keras. Namun, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan permintaan mereka. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Orang-orang ini telah mengembangkan kepribadian yang arogan dan lalim. Bahkan jika dia membiarkan mereka pergi kali ini, mereka akan terus melakukan hal yang sama di masa depan. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen dengan sangat baik. Oleh karena itu, tidak ada jaminan atas permohonan mereka. Merusak. Melesat ke kerumunan, Wang Chen berteriak pelan dan meluncurkan wave stacking palms. Setiap telapak tangan langsung menuju kedantian orang-orang ini. Puff, puff, puff. 492. Melihat anggota sekte carefree semuanya lumpuh, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kesedihan. Melihat anggota sekte carefree yang mengerang di tanah, mereka semua menghela nafas. Pada saat yang sama, melihat kelompok dari sekolah Singchen, orang-orang ini memiliki perasaan yang rumit. Terutama ketika mereka melihat Wang Chen dan Yang Sa, tatapan mereka menjadi lebih rumit. Salah satunya adalah seorang seniman Beladiri Kaisar yang belum genap berusia 30 tahun dan dapat dianggap sebagai jenius terbaik bahkan di perbatasan utara. Meskipun pihak lain bukan seorang seniman Beladiri Kaisar, dia belum genap 20 tahun dan memiliki kekuatan yang menantang surga. Faktanya, Wang Chen lah yang paling mengejutkan orang-orang ini. Seorang seniman Beladiri Kaisar peringkat 4 yang belum genap 20 tahun, kekuatan ini jelas merupakan kekuatan seorang jenius. Kita harus tahu bahwa di seluruh perbatasan utara, jumlah orang yang bisa mencapai tingkat seniman Beladiri Kaisar sebelum usia 20 tahun dapat dihitung dengan jari. Mereka memiliki potensi pertumbuhan yang lebih mengerikan. Bayangkan saja, jika mereka diberi waktu 10 tahun lagi, kekuatan mereka akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Waktu 10 tahun sudah cukup bagi para jenius ini untuk mencapai terlalu banyak dan memperoleh terlalu banyak kemajuan. Setelah 10 tahun, mereka bahkan belum berumur 30 tahun. Selama situasi ini terus berlanjut, belum lagi seorang seniman Beladiri Kaisar biasa, bahkan menjadi seniman Beladiri Kaisar tingkat menengah bukanlah mimpi. Bakat semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Melihat Wang Chen, banyak orang dari sekte mengungkapkan ekspresi cemburu. Sekolah Sing Chen telah merekrut seorang jenius lainnya. Sekte-sekte ini mau tidak mau merasakan kecemburuan dan kebencian. Kejeniusan seperti itu diinginkan oleh sekte manapun. Ketika masalah ini berakhir, banyak orang mulai pergi. Pada saat ini, penjaga kota Firebacon City muncul, tepat waktu, dan mulai membersihkan tempat kejadian. Mereka tentu saja tidak berani menyinggung orang-orang dari sekolah Sing Chen. Dengan pelajaran dari cara frisek, siapapun yang bukan idiot akan tahu untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Kalau tidak, bukankah mereka akan mencari kematian? Setelah membersihkan tempat kejadian dan membawa orang-orang ini pergi, penjaga kota segera mundur. Urusan sekte-sekte ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Bahkan kekaisaran mungkin tidak berani melakukannya, apalagi mereka. Haha, nak, lumayan. Anda telah meningkat cukup banyak kali ini. Di sisi lain, melihat Wang Chen telah kembali, Penatua Agung mengungkapkan ekspresi puas dan mengangguk sambil tersenyum. Penampilan Wang Chen berada di luar imajinasinya. Raja Tahap 7 Lumpuh tanpa ada kesempatan untuk membalas. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wang Chen sekarang. Rupanya, tetua pertama agak tidak senang dengan Yang Sa. Penampilannya tidak mendapat persetujuan dari kedua tetua. Mereka ingin dia melumpuhkan seorang ahli kaisar bela diri, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa membunuhnya. Ini berarti kekuatannya belum diakui oleh para tetua. Dengan sangat cepat, pemandangan menjadi tenang dan dibersihkan. Setelah Wang Chen dan yang lainnya selesai makan, mereka meninggalkan Ola dan kembali ke kamar mereka di bawah pengawasan semua orang. Wang Chen dipanggil ke kamar mereka oleh tetua agung dan tetua kedua. Anak, ini adalah inti binatang tahap ke-10. Bawa ke oriental New Hao dan lakukan kontak dengan sekte api mengamuk. Sangat tidak nyaman bagi kami untuk muncul. Di dalam ruangan, memandang Wang Chen, penatua pertama mengeluarkan kotak hitam dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Wang Chen dengan suara serius. Inti binatang tahap ke-10. Ketika dia melihat kotak hitam itu, Wang Chen menghirup udara dingin. Matanya langsung berbinar. Meski disimpan di dalam kotak khusus, dia masih bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terpancar darinya. Ini adalah monster kor dari monster peringkat 10. Eksistensi yang sebanding dengan ahli bela diri ilahi. Bagi Wang Chen, datang ke kompetisi besar Bei Jiang kali ini lebih penting daripada kompetisi, mendapatkan sembilan yang ramuan dari sekte api yang mengamuk. Agar Huan Wu pulih secepat mungkin, dia harus mendapatkan pil sembilan yang ini. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak menolak. Dia mengambil inti binatang tahap ke-10 dan menatap kedua tetua itu dengan pandangan bersyukur. Inti binatang tahap ke-10 adalah keberadaan yang benar-benar berharga kemanapun orang pergi. Bahkan di seluruh daratan tengah, orang mungkin tidak dapat menemukan beberapa di antaranya. Barang seperti itu sulit didapat dalam seribu tahun. Setelah dengan hati-hati menyimpan kotak itu di ruang penyimpanannya, Wang Chen memandang kedua tetua itu dan berkata, kalau begitu, saya akan berangkat ke sekte api mengamuk sekarang. Bagaimanapun juga, sekolah Sing Chen adalah eksistensi yang tidak biasa di mata sekte jalan benar. Jika dia membiarkan sekolah Sing Chen menangani masalah ini, siapa yang tahu seberapa besar masalah yang harus mereka hadapi. Kemungkinan besar pihak lain akan menolak menukar pil sembilan yang akan lebih mudah menangani masalah ini atas nama Wang Chen. Hem, tidak apa-apa juga. Ayo selesaikan masalah ini secepatnya. Jelas sekali bahwa para tetua menantikan kebangkitan Huan Wu. Dengan inti binatang tahap ke-10 di tangan, Wang Chen tidak berlama-lama. Dia segera meninggalkan hotel dan berangkat ke gunung berapi Li, tempat sekte api mengamuk berada, dengan Huan Wu di belakangnya. Saat dia mengikuti di samping Wang Chen, Flaming Moon berbicara dengan nada rindu, Chen, inti binatang tahap ke-10. Oh, inti binatang tahap ke-10. Betapa menyenangkannya memberikannya kepada saya. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dengan tatapan penuh harap, berharap Wang Chen akan melemparkan biskor kepadanya. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia mengatakan ini, dan telinga Wang Chen menjadi kapalan karena mendengarnya. Ketika dia melihat reaksi Flaming Moon, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Sejak inti binatang tahap ke-10 muncul, anak kecil ini tertarik padanya. Wang Chen percaya bahwa jika dia mengeluarkan di meneliksir sekarang, si kecil pasti akan menelannya dalam satu tegukan. Lagipula, inti binatang tahap ke-10 terlalu menggoda untuk keberadaan seperti dia. Inti binatang tahap ke-10 dapat memberikan manfaat yang tak terbayangkan kepada Flaming Moon. Faktanya, itu jauh lebih kuat dari jiwa surah bersenjata 6. Bagaimanapun, jiwa surah bersenjata 6 telah dipenjara selama ribuan tahun dan menghabiskan terlalu banyak energi. Itu bahkan bukan sebagian kecil dari apa yang terjadi ketika berada pada puncaknya. Khususnya, inti emas dari esensi sejatinya telah lama menghilang. Bagaimana energinya bisa dibandingkan dengan monster peringkat 10? Anak kecil, kamu terlalu banyak berpikir. Wang Chen tersenyum pahit sambil menepuk kepala kecil Flaming Moon. Chen, menurutku pantom dancer itu sangat berbahaya. Saat dia pulih, dia mungkin akan membunuhku. Energi di tubuhnya sangat berbahaya, dan aku membencinya. Flaming Moon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Flaming Moon tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap pantom dancer. Ini juga yang membuat Wang Chen pusing. Dia tidak tahu mengapa anak kecil ini merasa seperti itu terhadap penari hantu. Titik-titik Gunung Li, gunung tinggi di luar kota Beken Api. Itu juga merupakan gunung terbesar di Kekaisaran Li, dan terkenal di wilayah utara. Bukan hanya karena ketinggian dan lingkungan yang indah. Lebih penting lagi, tempat ini adalah rumah bagi klan api mengamuk, klan terkuat di Kekaisaran Dali, yang dikatakan sebagai klan terkuat di perbatasan utara. Setelah hampir dua jam trekking, rombongan akhirnya sampai di luar raging Flameshack. Di depan mereka, sekte api mengamuk berdiri megah di puncak gunung, dikelilingi oleh awan dan kabut. Seluruh sekte tampak seperti mimpi, seolah-olah mereka berada di negeri Dongeng. Di gerbang utama berdiri empat pilar mengjulang tinggi yang mencapai awan, memancarkan aura megah dan mendominasi. Di depan pilar batu berdiri dua patung batu besar berupa harimau, mengaum di langit. Gelombang aura lurus menyerbu ke arah mereka. Di sini, melihat pemandangan ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman penuh antisipasi. Dia memimpin Flaming Moon maju dan dengan cepat sampai di gerbang utama. Siapa kamu? Tolong hentikan. Namun, saat Wang Chen dan Flaming Moon melangkah ke gerbang utama sekte api mengamuk, mereka mendengar teriakan keras. Segera setelah itu, tiga atau empat sosok muncul di gerbang utama yang awalnya kosong. Jelas sekali, orang-orang ini adalah penjaga sekolah Singchen. Wang Chen dari sekolah Singchen. Wang Chen ragu sejenak sebelum menjawab. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar wilayah utara? Mendengar Wang Chen berkata bahwa dia berasal dari sekolah Singchen. Pemuda terkemuka itu bertanya dengan cemberut. Di saat yang sama, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kali ini, sekolah Singchen sebenarnya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar wilayah utara. Ini sungguh mengejutkan. Tidak, saya di sini untuk mencari senior Dongfang. Wang Chen melanjutkan. Guru Besar Timur, mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang ini mengungkapkan ekspresi terkejut. Tolong bantu saya memberi tahu mereka bahwa Wang Chen ada di sini untuk berkunjung. Wang Chen melanjutkan. Guru Besar Timur, Mustahil, kompetisi akbar wilayah utara akan segera dimulai. Grandmaster Dongfang ada sesuatu yang harus dilakukan. Jika ada, kita akan membicarakannya setelah kompetisi akbar. Pemuda itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Senior Oriental adalah orang yang sangat dihormati di sekolah Singchen. Dia sama sekali tidak kalah dengan pemimpin sekte. Bagaimana orang bisa bertemu dengannya hanya karena mereka ingin. Setiap tahun, banyak orang menggunakan alasan ini untuk mengunjungi Grandmaster Dongfang, berharap mendapatkan manfaat. Para penjaga ini sudah terlalu sering melihat hal seperti ini. Jelas sekali, di mata orang-orang ini, Wang Chen juga salah satu dari orang-orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Bahkan jika mereka melaporkannya, Grandmaster Dongfang pasti tidak akan menerimanya. Mereka tidak mau membuang waktu seperti itu. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen mengerutkan kening. Ini masalah yang merepotkan. Mendengar perkataan orang-orang ini, Wang Chen tidak marah. Lagi pula, kunjungan seperti itu agak terlalu gegabuh. Jika seseorang datang ke sekolah Singchen dan secara langsung mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi sesepuh, mereka pasti tidak akan diizinkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, merenung sejenak, dan menoleh untuk melihat Flaming Moon. Flaming Moon, Raung. Sekarang, satu-satunya cara untuk membuat Flaming Moon mengaum adalah dengan melakukannya. Dengan kekuatan tembus dan momentum suara Flaming Moon, jika Dongfang Niu Hao berada di klan api mengamuk, dia pasti bisa mendeteksinya. Mengaum. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon meraung ke langit. Raungannya langsung menuju ke awan, seolah-olah seluruh gunung berapili berguncang. Mendengar suara gemuruh ini, ekspresi semua orang berubah. Terutama pemuda yang menjadi pemimpin, matanya dipenuhi keterkejutan. Binatang iblis tingkat enam. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Flaming Moon sepenuhnya melepaskan auranya, dan dia dengan cepat merasakan kekuatan Flaming Moon. Binatang iblis tingkat enam adalah kaisar seniman bela diri. Dan seseorang yang bisa mengendalikan binatang iblis tingkat enam. Memikirkan hal ini, ekspresi orang-orang ini berubah. Penghinaan di mata mereka telah hilang, digantikan oleh ekspresi serius dan bermartabat. Dengan kekuatan seperti itu, apakah dia benar-benar punya alasan untuk mencari Grandmaster Dongfang? Segera, sikap pemuda itu berubah 180 derajat, dan dia berkata kepada Wang Chen dengan hormat, Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan membantu Anda melaporkannya. 493. Ini adalah benua Tian Suan, tempat yang kuat dihormati. Anda akan dihormati jika Anda kuat. Ini adalah era di mana yang kuat dihormati dan yang kuat adalah rajanya. Bahkan Wang Chen terkejut dengan perubahan sikap penonton yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan beberapa aura kuat mengalir menuju gerbang utama dari dalam sekte api mengamuk. Jelas sekali, Auman Flaming Moon telah membuat khawatir orang-orang ini. Paman Senior. Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di depan gerbang utama. Melihat orang-orang ini, beberapa pemuda yang menghentikan Wang Chen buru-buru membungkuk dan menyapa mereka. Mereka bertiga sedikit menganggup dan menatap Wang Chen dengan alis berkerut. Seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dirinya. Apalagi setelah melihat Flaming Moon di samping Wang Chen, tatapan mereka terhadap Wang Chen menjadi semakin serius. Siapa pemuda yang bisa mengendalikan binatang iblis tingkat enam? Dia sebenarnya sangat kuat. Tidak ada suara yang diperbolehkan di sekte api mengamuk. Mengapa kamu datang ke sekte api mengamukku untuk mengaum? Orang tua terkemuka itu maju selangkah dan datang ke depan Wang Chen. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Mereka tidak berani meremehkan Flaming Moon di samping Chen. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengendalikan binatang iblis tingkat enam bisa menjadi orang biasa? Jumlah orang yang bisa mengendalikan binatang iblis peringkat enam di seluruh perbatasan utara dapat dihitung dengan satu tangan. Siapa di antara mereka yang bukan seorang tiran, bangsawan, atau anggota keluarga kerajaan? Bahkan sekte api mengamuk mereka. Hanya ada satu binatang iblis tingkat enam, yang bisa dilihat dari ini. Dalam keadaan seperti itu, auman binatang iblis di luar gerbang sekte api mengamuk sudah menjadi provokasi terhadap martabat sekte api mengamuk. Namun, orang-orang dari sekte api mengamuk tidak berani melakukan apapun dengan gegabuh. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, para tetua dari sekte api mengamuk pasti sudah mengutuk Wang Chen. Saya di sini untuk mencari senior Dongfang. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Perilakunya barusan memang kasar, tapi apa yang bisa dia lakukan dalam keadaan seperti itu? Hahaha, nak, kamu di sini. Saat Wang Chen selesai berbicara, tawa keras terdengar dari dalam sekolah Sing Chen. Kemudian, sosok abu-abu terbang dari jauh dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Hahaha, nak, lumayan, kamu akhirnya sampai di sini. Sosok abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke arah Wang Chen. Guru Besar Timur. Paman bela diri timur. Saat sosok ini muncul, semua anggota sekte api berkobar buru-buru membungku. Dapat dilihat betapa dihormatinya posisi oriental Niu Hao di sekolah api mengamuk. Baiklah, kalian boleh pergi. Tidak ada yang perlu kalian lakukan di sini. Anak kecil ini adalah temanku. Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lemah. Mendengar kata-kata Dongfang Niu Hao, para tetua mengungkapkan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi yang sangat rumit. Mereka tahu betul orang seperti apa Dongfang Niu Hao itu. Semua orang di perbatasan utara tahu tentang kepribadian dan temperamen Dongfang Niu Hao. Tidak banyak orang yang bisa dianggap temannya olehnya. Yang manakah di antara mereka yang bukan merupakan makhluk yang menggemparkan dunia. Namun, pemuda di depan mereka ini sebenarnya telah mendapatkan pengakuan dari Dongfang Niu Hao. Semua orang yang hadir tahu betul apa artinya ini. Setelah melihat Wang Chen lagi, mereka tersenyum pahit dan buru-buru minta diri. Dengan kepribadian Dongfang Niu Hao, jika mereka tidak pergi dan membuatnya tidak bahagia, mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kemungkinan besar dia akan langsung membuangnya. Haha, nak, lumayan, kekuatanmu meningkat sedikit. Cek cek cek, dan anak kecil ini sebenarnya telah mencapai peringkat binatang iblis tingkat 6. Setelah semua orang pergi, Dongfang Niu Hao menatap Wang Chen dalam-dalam dan menghela nafas. Terutama saat dia melihat Flaming Moon, dia mengungkapkan ekspresi keheranan yang langka dan melebarkan matanya. Hem, orang ini, nak, sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini, anak kecil ini. Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan mengerucutkan bibirnya sambil menyesap minuman keras itu. Dia kemudian menatap Wang Chen dengan penuh arti. Ketika dia mendengar kata-kata Dongfang Niu Hao dan melihat bahwa dia tidak menyelesaikan kalimatnya, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Mungkinkah dia mengetahui identitas Flaming Moon atau semacamnya? Baiklah nak, ayo pergi, ikuti aku ke dalam. Namun, saat Wang Chen hendak berbicara, dia diselah oleh Dongfang Niu Hao yang menarik Wang Chen ke dalam sekte api berkobar. Setelah memasuki sekte api berkobar, Wang Chen akhirnya merasakan sikap dan martabat sekte nomor satu di perbatasan utara. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya merasakan keagungan sekte api berkobar. Setengah dari gunung li telah dicukur abis dan sekte api berkobar sekarang berdiri di atas sebidang tanah kosong. Panjangnya ribuan meter dan sulit untuk melihat ujungnya. Di dalam sekte tersebut, ada sebuah alun-alun besar yang bahkan lebih megah. Beberapa ola besar sangat megah dan perkasa. Di dalam sekte tersebut, anggota sekte api berkobar dapat dilihat di mana-mana. Menurut Dongfang Niu Hao, jumlah anggota sekolah Sing Chen telah mencapai 8.000. Termasuk mereka yang bekerja atau berlatih di perbatasan utara, ada lebih dari 10.000 orang. Jika pekerjaan serabutan di sekte tersebut dimasukkan, jumlah orangnya akan mencapai 13.000. Menakutkan. Jumlah seperti itu pasti dianggap sangat besar di perbatasan utara. Sebagai perbandingan, sekolah Sing Chen tempat Wang Chen berada hanya memiliki beberapa ratus orang. Jumlahnya kurang dari seribu, yang membuatnya tampak jauh lebih kecil. Namun, Wang Chen percaya bahwa kekuatan sekolah Sing Chen tidak kalah dengan sekte api berkobar dalam hal apapun. Bahkan, mungkin lebih kuat. Para tetua dan penyembah sekolah Sing Chen begitu kuat sehingga orang biasa tidak dapat membayangkannya. Di mana kakak, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengikuti oriental Niu Hao ke halaman samping tempat tinggalnya. Meskipun Dongfang Niu Hao adalah tokoh besar di sekte api berkobar, tempat tinggalnya sangat sederhana dan kasar. Itu bahkan tidak ada di sekte api berkobar. Sebaliknya, itu berada di tepi tebing di kedalaman sekte api berkobar. Ini adalah tebing tembok yang menghadap dari sekte api yang berkobar. Itu adalah tempat di mana mereka yang telah melakukan kesalahan atau perlu memahami Dao Agung untuk mempersiapkan terobosan tetap tinggal, dan Dongfang Niu Hao adalah orang yang mengawasi mereka. Dalam kata-kata oriental Niu Hao, tempat ini adalah tempat di mana ayam tidak buang air besar dan burung tidak bertelur. Bahkan mungkin tidak ada yang bisa dilakukan selama 8-10 tahun. Tinggal di tempat seperti itu sangat sesuai dengan kepribadian Dongfang Niu Hao. Anak itu, Wang Yan. Dongfang Niu Hao tersenyum saat mendengar Wang Chen bertanya apakah Wang Yan ada di sini. Anak itu tidak ada di sini. Dia hanya akan kembali setelah beberapa saat. Bukankah kakak berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara? Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata oriental Niu Hao dan bertanya dengan bingung. Kompetisi besar perbatasan utara akan segera dimulai, tetapi kakak tidak berada di sekte api berkobar. Bukankah dia perlu bersiap untuk kompetisi besar perbatasan utara? Bukankah para pemuda di perbatasan utara membuat peringkat bakat muda? Itu disebut peringkat macan atau semacamnya. Anak itu kebetulan berada di peringkat ke-10. Anak-anak di peringkat harimau tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara. Dong Fang Niu Hao berkata sambil tersenyum. Meski terdengar menghina, terlihat jelas bahwa dia cukup puas dengan pencapaian Wang Yan. Dia menduduki peringkat ke-10 di peringkat harimau perbatasan utara. Dia adalah yang terkuat di antara pemuda di perbatasan utara. Masing-masing dari mereka adalah anak ajaib. Mampu memasuki peringkat harimau menunjukkan bakat, potensi, dan kekuatan seseorang. Hanya dengan menggabungkan ketiganya dan mendapatkan persetujuan semua orang barulah seseorang dapat masuk. Kondisinya cukup keras. Namun, siapapun yang masuk ke papan peringkat harimau pasti memiliki masa depan yang tidak terbatas. Peringkat harimau Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar kata-kata oriental Niu Hao. Dia pernah mendengar peringkat ini sebelumnya. Semua orang di peringkat harimau adalah eksistensi yang menantang surga dan eksistensi yang kuat. Hanya orang yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat ini. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang terkenal di perbatasan utara. Dia tidak menyangka kakak laki-lakinya telah masuk dalam peringkat harimau. Ini berarti kakak laki-lakinya memiliki kekuatan seorang artis bela diri kekaisaran. Wajah Wang Chen bersinar gembira saat memikirkan hal ini. Kakak laki-lakinya memang adalah pemuda yang namanya mengguncang seluruh kerajaan Tian Feng. Saat ini dia sudah memasuki papan peringkat harimau. Seketika, mata Wang Chen menajam. Dia percaya bahwa dia akan bisa masuk ke peringkat harimau segera. Apalagi dia harus memasukinya. Jangan khawatir, nak. Dengan bakat dan kekuatanmu, memasuki peringkat harimau hanya tinggal menunggu waktu. Selama Anda bertahan, Anda mungkin bisa masuk peringkat harimau dalam waktu 3 tahun. Ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi orang termuda di peringkat harimau. Dongfang Miu Hao sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Wang Chen. Dongfang Miu Hao tersenyum. Baiklah, nak, untuk apa kamu di sini kali ini? Oriental Miu Hao mengubah topik pembicaraan dan bertanya lagi pada Wang Chen. Dia tidak percaya Wang Chen akan datang ke sini tanpa alasan selain untuk melihat lelaki tua seperti dia. Melihat Dongfang Miu Hao telah mengubah topik pembicaraan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Setelah hening beberapa saat, dia melihat ke arah Dongfang Miu Hao dan berkata dengan suara rendah, Saya di sini untuk mencari penatua Dongfang. Saya harap Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Nak, kamu masih memainkan game ini denganku. Cepat beritahu aku apa itu. Jika kamu terus berbicara seperti ini, aku akan mengusirmu. Dongfang Miu Hao merasa tidak nyaman saat melihat ekspresi serius dan kata-kata sopan Wang Chen. Dia mendengus sedih setelah meminum seteguk anggur. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Dongfang Miu Hao kurang lebih memahami kepribadian Wang Chen. Apa yang membuat anak ini begitu serius dan serius? Masalah ini, memikirkan tentang pil sembilan yang dari sekte api yang mengamuk, Wang Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun, pil sembilan yang adalah keberadaan yang menantang surga. Apakah sekolah Sing Chen benar-benar bersedia menukarnya? Dia merasa sedikit tidak nyaman. Nak, ada apa? Apakah seseorang mengganggumu? Saya mendengar bahwa keluarga Wang Anda mengalami banyak masalah di kota dosa. Apa, Anda ingin orang tua ini membantu Anda? Itu bukan masalah. Dongfang Miu Hao bertanya dengan ragu. Tidak, Wang Chen tersenyum pahit. Kemudian, mungkinkah Anda ingin orang tua ini membantu Anda mendapatkan hasil yang bagus di kompetisi perbatasan utara? Hem, walaupun pak tua ini tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dan bergelar supervisor, lebih baik kamu mengandalkan diri sendiri. Melihat penolakan Wang Chen, Dongfang Miu Hao mengerutkan alisnya dan melanjutkan. Tidak, melihat bahwa sebenarnya Dongfang Miu Hao yang terus menebak-nebak, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Tidak, melihat bahwa sebenarnya Dongfang Miu Hao yang terus menebak-nebak, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Lalu ada apa? Nak, cepat beritahu aku, lelaki tua ini tidak mau menebak lagi. Dongfang Miu Hao bertanya setelah ditolak lagi oleh Wang Chen. 494 Di bawah pertanyaan oriental Miu Hao, Wang Chen akhirnya berkata, Saya ingin menukarnya dengan pil sembilan yang yang diperoleh sekte api berkobar Anda di abad pertengahan. Wang Chen tampak sedikit gugup saat mengatakan ini. Dia memandang oriental Miu Hao dengan gelisah, takut bahwa oriental Miu Hao akan menolak permintaannya. Merasa. Dongfang Miu Hao menghirup udara dingin saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen dengan heran. Nak, kamu ingin pil sembilan yang? Dongfang Miu Hao bertanya sambil tersenyum pahit. Pil sembilan yang? Dongfang Miu Hao merasa tidak berdaya saat memikirkannya. Anak ini benar-benar tahu cara meminta pil sembilan yang? Ini jelas di luar imajinasi oriental Miu Hao. Denain yang pil was an elixir. Sejak mereka mendapatkannya, para tetua dari sekte api berkobar telah menyebabkan keributan. Semua orang ingin mendapatkan benda ini. Lagi pula, itu terlalu menggoda. Meskipun mereka belum memberikannya kepada siapapun, sekte api berkobar memperlakukannya sebagai milik mereka yang paling berharga. Bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja? Dongfang Miu Hao melihat ekspresi serius Wang Chen dan bertanya, Nak, untuk apa kamu membutuhkan pil sembilan yang? Dilihat dari ekspresi Wang Chen, dia sepertinya tidak bercanda. Tidak mungkin Wang Chen tidak tahu betapa berharganya pil sembilan yang. Dongfang Miu Hao, yang kurang lebih memahami Wang Chen, tahu bahwa Wang Chen tidak akan mengatakan hal seperti itu begitu saja. Anak ini tidak akan meminta bantuannya jika dia tidak benar-benar membutuhkan pil sembilan yang. Seorang temanku terluka, dia membutuhkan pil sembilan yang untuk membantunya pulih. Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Sekarang luka pantom dan setelah sembuh, semuanya sudah siap. Pil sembilan yang terlalu penting bagi Wang Chen. Terluka, Dongfang Miu Hao mengerutkan alisnya. Cedera macam apa yang memerlukan pil sembilan yang? Dongfang Miu Hao merenung sejenak dan berkata, Sekte api berkobar mempunyai obat penyembuhan yang bagus. Apakah kamu ingin aku membelikanmu beberapa? Hanya pil sembilan yang yang berguna. Wang Chen tersenyum pahit. Jika ada hal lain yang bisa menggantikannya, dia tidak akan datang ke sekolah Singchen untuk mencari pil sembilan yang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Saya harap senior Dongfang dapat membantu saya. Saya dapat menggunakan sesuatu untuk menukarnya. Sebelumnya di dunia tengah, sekolah Singchen saya juga memperoleh inti iblis tingkat ke-10. Saya bisa gunakan inti iblis ini untuk menukarkannya. Hai. Kata-kata Wang Chen membuat mata Dongfang Miu Hao membelalak karena terkejut dan tidak percaya. Yaokor kelas 10. Dasar bocah. Sekolah Singchen benar-benar memberimu semuanya. Ekspresi Dongfang Miu Hao berubah serius. Melihat Wang Chen, hati Dongfang Miu Hao sedang kacau. Tidak perlu meragukan betapa berharganya inti binatang tahap ke-10. Kemunculan pil monster tingkat 10 di abad pertengahan telah membuat banyak orang iri. Bisa dibilang benda ini adalah yang paling praktis. Setelah diberikan kepada para penggarap kuat itu untuk dimurnikan, siapa yang tahu berapa banyak lagi penggarap kuat yang akan tercipta. Ini jelas tidak kalah dengan pil 9 yang Dongfang Miu Hao menelan ludah saat melihat Wang Chen mengangguk sebagai konfirmasi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sekolah Singchen akan benar-benar memberikan benda ini kepada Wang Chen. Ini menunjukkan betapa tingginya status Wang Chen di sekolah Singchen. Dia sangat dihormati. Di saat yang sama, Dongfang Miu Hao dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Orang seperti apa dan cedera apa yang membuat Wang Chen mengambil keputusan seperti itu? Ini sedikit merepotkan. Namun, jika kamu menggunakan yaokor kelas 10 untuk menukarnya, aku masih bisa memberikan kata-kata yang baik untukmu meskipun aku tidak bisa mengambil keputusan. Ikutlah denganku kaola utama. Kita perlu membicarakan hal ini dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Dongfang Miu Hao tidak membuang waktu lagi dan membawa Wang Chen keolah utama Sekte Api Berkobar. Pil sembilan yang adalah harta karun Sekte Api Berkobar. Lupakan tentang Dongfang Miu Hao, bahkan pemimpin Sekte dari Sekte Api Berkobar mungkin tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Hal ini mengharuskan para tetua dan tetua dari Sekte Api Berkobar untuk berdiskusi bersama sebelum keputusan dapat dibuat. Mengenai siapa teman Wang Chen dan jenis cedera apa yang dideritanya hingga memerlukan penggunaan pil sembilan yang, Dongfang Miu Hao bingung tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Ada beberapa hal yang tidak perlu dia ketahui terlalu banyak. Mengikuti sisi Dongfang Miu Hao saat mereka berjalan menuju area inti sekolah Xingchen, hati Wang Chen dipenuhi dengan ketakutan yang langka. Apakah dia bisa mendapatkan pil sembilan yang atau tidak, semuanya tergantung pada ini. Beberapa menit kemudian, Wang Chen mengikuti oriental Miu Hao ke aulah utama sekolah Xingchen. Saat ini, Wang Chen mengetahui bahwa Dongfang Miu Hao sebenarnya adalah salah satu tetua dari Sekte Api Berkobar. Di Sekte Api Berkobar, posisinya sangat dihormati. Di bawah panggilan Dongfang Miu Hao, para tetua dan pemimpin Sekte dari Sekte Api Berkobar dengan cepat berkumpul di aulah utama. Melihat bahwa Dongfang Miu Hao benar-benar membawa seorang anak asing dan mengumpulkan mereka di sini, semua orang mengungkapkan ekspresi penasaran, sedikit rasa ingin tahu terhadap identitas Wang Chen. Kita harus tahu siapa oriental Miu Hao. Dia adalah orang yang kesombongannya melonjak ke langit di Sekte Api Berkobar. Tidak banyak orang yang menarik perhatiannya. Jumlah orang yang dapat menarik perhatiannya sangat sedikit dan jarang. Saat ini, anak seperti ini benar-benar membuatnya sangat menghargai dirinya, itu terbukti. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wang Chen lagi, ingin melihat apa yang istimewa dari pemuda ini yang sangat dijunjung tinggi oleh oriental Miu Hao tentangnya. Ketika orang-orang ini dengan jelas melihat bahwa binatang iblis yang berdiri di samping Wang Chen sebenarnya adalah binatang iblis peringkat 6, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Binatang iblis peringkat 6, itu benar? Itu sebenarnya binatang iblis peringkat 6. Pemuda ini sebenarnya bisa mengendalikan binatang iblis peringkat 6. Hal ini membuat semua orang mengungkapkan ekspresi kaget. Mereka semua sangat jelas apa artinya bisa mengendalikan binatang iblis peringkat 6. Entah itu ditentukan oleh kekuatan seseorang, atau latar belakangnya sangat kuat. Kalau tidak, sangatlah mustahil untuk memiliki binatang iblis peringkat 6. Baiklah, nak, jelaskan sendiri. Melihat semua orang telah tiba, Dongfang Miu Hao berkata kepada Wang Chen. Masalah ini, yang terbaik adalah Wang Chen menjelaskannya sendiri. Terhadap tatapan penasaran orang-orang ini ketika mereka melihat Flaming Moon, Dongfang Miu Hao tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Lagi pula, binatang iblis peringkat 6 memang sedikit menarik perhatian. Bahkan dia pun terkejut saat melihat Flaming Moon, apalagi orang-orang ini. Mendengar kata-kata Dongfang Miu Hao, Wang Chen melihat ekspresi ragu dari para tetua dan pengikut sekte api berkobar, mengambil napas dalam-dalam dan menjelaskan masalah datang ke sekte api berkobar untuk mencari pil sembilan yang merasa. Mendengar permintaan Wang Chen, para tetua sekte api berkobar diaulah saling bertukar pandang dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Berbalik, semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang tahu harus berkata apa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dalam sekejap, mereka mengalihkan pandangan mereka dari Flaming Moon. Pil iblis tingkat ke-10. Anak ini sebenarnya meminta pil iblis tingkat ke-10 dan pil sembilan yang kedua hal ini terlalu mengejutkan. Di depan dua benda ini, binatang iblis peringkat 6 bahkan terlupakan sejenak. Godaan dari pil iblis tingkat ke-10 memang luar biasa. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di arena. Mereka telah mencapai hambatan besar dalam perjalanan seni bela diri mereka, dan kemungkinan besar mereka tidak akan bisa maju 1 inci pun sepanjang hidup mereka. Tanpa peluang yang memadai, mereka mungkin akan terjebak pada level ini selama sisa hidup mereka. Namun, energi yang kuat dari pil iblis tingkat ke-10 benar-benar dapat membantu mereka menembus lapisan belenggu itu dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Terutama mereka yang terjebak di level seniman bela diri peringkat 9, mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Namun, langkah ini bagaikan laut dan langit. Langkah ini lebih sulit daripada naik ke surga. Sulit untuk mengambil langkah ini sepanjang hidup mereka. Kita harus tahu bahwa bahkan di seluruh perbatasan utara, hanya ada sedikit Grandmaster. Seberapa sulitkah mencapai level Grandmaster? Sekarang, kemunculan pil iblis tingkat ke-10 memberi mereka harapan. Namun, menukar pil 9 yang dengan pil iblis tingkat ke-10 membuat semua orang ragu. Kedua barang itu adalah harta karun. Sulit untuk memilih antara ikan dan cakar beruang. Untuk sesaat, orang-orang ini berdiskusi dengan lembut, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Aku ingin tahu luka apa yang diderita temanmu. Jika memungkinkan, Sekte Api Berkobar kami mungkin dapat membantunya menyembuhkan. Pada saat ini, pemimpin Sekte Api Berkobar berbicara. Ini adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Meskipun dia telah memasuki peringkat 60, wajahnya bersinar dengan kesehatan. Rambut putih dan kulit awet mudanya memberikan perasaan yang tak terduga. Kata-katanya dengan cepat mendapat dukungan dari semua sesepuh. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi penasaran. Kita hanya bisa menggunakan pil sembilan yang untuk menyembuhkannya. Wang Chen tersenyum pahit. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Jika mereka dapat menyembuhkan luka teman Wang Chen tanpa menggunakan pil sembilan yang, maka pil iblis tingkat ke-10 juga akan menjadi milik mereka. Ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Namun, jika mereka benar-benar dapat menggunakan metode lain untuk menggantikannya, apakah Wang Chen masih dapat mengeluarkan pil iblis ini? Dalam hal penyembuhan luka, sekolah Xing Chen tidak lebih buruk dari sekte api berkobar. Jika sekolah Xing Chen tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan oleh sekte api berkobar? Mendengar kata-kata Wang Chen, para tetua sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi ragu saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Baiklah, kalian tidak perlu bicara omong kosong. Cepat ambil keputusan, untuk berdagang atau tidak berdagang. Waktu saya sangat berharga. Jika ada cara lain untuk menyembuhkannya, apakah anak ini akan sebodoh itu mengeluarkan pil iblis tingkat ke-10 untuk ditukar? Untuk apa otakmu? Dongfang Niu Hao mendengus tidak puas saat dia melihat penundaan dan keraguan raguan semua orang. Jelas sekali bahwa posisi Dongfang Niu Hao sangat dihormati bahkan di antara kelompok orang ini. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar dan meskipun wajah para tetua dan pemuja sekte api berkobar menjadi jelek ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka tidak membantahnya. Sambil mengangkat labu anggurnya, dia meneguk alkohol kental dan menatap Wang Chen, Nak, jangan berlarut-larut. Keluarkan pil iblis itu. Jika kamu bisa menukarkannya, maka tukarkanlah. Jika kamu tidak bisa, kalau begitu bawalah bersamamu. Saat dia berbicara, tatapan yang sulit dideteksi melintas di mata Dongfang Niu Hao. Mendengar kata-kata oriental Niu Hao dan merasakan tatapan tidak jelas yang diberikan oriental Niu Hao padanya, Wang Chen dengan lembut menganggupkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi terima kasih. Jelas sekali bahwa Dongfang Niu Hao sangat menyadari betapa orang-orang ini sangat menginginkan pil iblis tingkat ke-10. Namun, mereka tidak mau menyerah pada pil sembilan yang 495. Terbukti, Dongfang Niu Hao tahu betapa orang-orang ini menginginkan inti binatang tingkat ke-10. Namun, mereka tidak mau menyerah. Oleh karena itu, Wang Chen harus memberikan tekanan pada orang-orang ini. Secara relatif, jika keduanya dibandingkan, inti binatang tahap ke-10 lebih berguna bagi orang-orang ini. Dan itu bisa digunakan oleh lebih dari satu orang. Lebih penting lagi, orang-orang ini tidak dapat mendistribusikan pil sembilan yang dalam keadaan seperti itu, biskor tingkat ke-10 jauh lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, selama dia memberikan tekanan, pihak lain akan dengan mudah menyetujui pertukaran tersebut. Kalau tidak, jika mereka terus bernegosiasi secara damai, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apakah mereka akan berhasil atau tidak adalah pertanyaan lain. Memikirkan hal ini, Wang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan kotak hitam dari ruang penyimpanannya. Membuka kotak itu, biskor hitam seukuran kepalan tangan muncul di tangan Wang Chen. Biskor ditutupi lapisan energi hitam yang tebal. Ini semua adalah energi. Biskor mengumpulkan energi di sekitarnya, membentuk kabut hitam samar. Kemunculan inti binatang tingkat 10 menyebabkan cuaca berubah dan dunia kehilangan warnanya. Energi kekerasan mulai meletus dan tekanan tak terlihat menyebar dari inti binatang, menutupi sekeliling. Ini adalah aura yang mendominasi, yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri dewa. Di bawah aura ini, semua orang merasa sulit bernapas. Energi murni itu menyebabkan semua tetua menatap dengan mata terbuka lebar, dan tanpa sadar nafas mereka menjadi berat. Mata mereka dipenuhi harapan. Inti binatang tingkat ke-10, itu memang inti binatang tingkat ke-10. Aura itu, energi itu, bahkan lebih menakutkan dan kuat dari yang mereka bayangkan. Banyak orang tua yang tergiur dengan tawaran itu. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa pena tua yang ditahbiskan. Para tetua terhormat ini pada dasarnya adalah seniman bela diri kaisar tingkat tinggi, dan tidak ada kekurangan dari seniman bela diri kaisar tahap kesempurnaan besar. Jika mereka bisa mendapatkan inti binatang tingkat ke-10 ini, tidak ada keraguan bahwa sekte api berkobar akan mendapatkan satu, atau bahkan dua grandmaster. Menambahkan tiga grandmaster bahkan bukan mimpi. Sisa energinya juga bisa digunakan untuk hal lain. Dua atau tiga grandmaster. Siapa di seluruh Beijing yang bisa melawan kombinasi seperti itu? Ditambah fondasi asli sekte api berkobar. Setelah itu terjadi, sekte api berkobar akan benar-benar menjadi sekte nomor satu di Beijing. Bahkan, istana awan ungu, yang selalu menekan mereka, tidak dapat bersaing dengan mereka. Manfaatnya sungguh menggiurkan. Apakah kamu dari sekolah Singchen? Salah satu tetua mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Chen. Sebelumnya, ketika inti iblis tahap ke-10 disebutkan, orang-orang ini samar-samar menebak identitas Wang Chen. Bagaimanapun, inti binatang tingkat 10 adalah pemandangan yang langka. Di seluruh benua, hanya ada segelintir saja. Sekarang dia melihat yao dan hitam ini, dia langsung mengenalinya. Kali ini, ketika abad pertengahan dibuka, sekolah Singchen telah memperoleh inti monster tingkat ke-10. Ini bukan rahasia lagi di sekte api mengamuk atau di antara sekte-sekte yang telah berpartisipasi dalam pertarungan demi harta karun. Jelas sekali, yao dan hitam ini persis sama dengan apa yang digambarkan oleh orang yang kembali. Para tetua ini dengan cepat menentukan identitas Wang Chen. Segera, banyak orang sedikit mengernyit. Sekolah Singchen, sekte kultus jahat. Sekarang, apakah mereka harus berurusan dengan orang-orang dari sekte iblis? Mendengar hal ini, beberapa tetua menunjukkan sedikit keraguan. Jika itu adalah masalah biasa, mereka akan segera menolak Wang Chen. Namun, godaan dari inti binatang tingkat 10 terlalu besar. Mereka tidak bisa menolaknya. Jadi bagaimana dengan sekolah Singchen? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan sekolah Singchen? Dongfang Miwau bertanya dengan tenang sebelum Wang Chen dapat berbicara. Apa yang dia katakan membuat wajah para tetua memerah dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saya berharap semua tetua dapat memenuhi permintaan saya dan menukar pil sembilan yang dengan saya. Saya akan sangat berterima kasih. Melihat reaksi para tetua, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Sekolah Singchen dikenal sebagai sekte iblis, sedangkan sekte api berkobar adalah sekte lurus nomor satu. Keduanya bisa dikatakan bertolak belakang. Namun kini mereka ingin berdagang, masalah ini menjadi kendala terbesar. Ini juga mengapa tetua agung dan tetua kedua tidak datang secara langsung dan malah menyerahkan inti binatang kepada Wang Chen dan memintanya untuk menemukan Dongfang Miwau. Namun, kekhawatiran adalah satu hal. Melihat tatapan penuh harap dari sebagian besar tetua, Wang Chen merasa sedikit lebih percaya diri. Dia tahu bahwa para tetua ini jelas tergoda. Pil sembilan yang hanya bisa digunakan oleh satu orang. Dan itu sangat berbahaya. Bagi mereka, itu tidak ada nilainya. Sebagai perbandingan, di skor level 10 jauh lebih baik. Selama kedua belah pihak bisa memperoleh manfaat yang cukup, segala rintangan akan menjadi ketiadaan. Apakah jalan lurus itu? Apakah jalan setan itu? Tidak ada cara untuk membedakannya. Yang satu berpikir untuk menjadi dewa, yang lain berpikir untuk menjadi iblis. Inilah maksudnya. Di dalam jalur yang lurus, banyak orang yang bahkan lebih kejam dan licik daripada jalur iblis. Adapun jalur iblis, mereka tidak jatuh ke jalur iblis. Apa yang dipikirkan hati dan apa yang dilakukan kemauan, itu semua tergantung pada pemikirannya. Sebenarnya, orang-orang di sekolah Singchen mungkin kejam, tetapi mereka memiliki hati yang lurus. Banyak orang mengetahui hal ini. Sekolah Singchen jauh lebih baik daripada beberapa sekte jalan lurus. Siapa yang tahu seberapa baik sekte jalan lurus itu? Reputasi sekte jalur setan hanya divitnah oleh orang lain. Oleh karena itu, jika para tetua ini dapat memikirkan semuanya dengan matang, reputasi sekolah Singchen tidak akan menjadi penghalang bagi perdagangan ini. Baiklah, ayo kita bicara. Menurutku anak ini tidak buruk, dan inti binatang tingkat 10 juga tidak buruk. Kita bisa berdagang. Saat ini, Dongfang Niuhau juga memanfaatkan kesempatan untuk membela Wang Chen. Oriental Niuhau memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen. Selain itu, dia adalah adik dari muridnya. Tentu saja dia akan membantu. Terlebih lagi, perdagangan ini sama sekali tidak merugikan sekte api berkobar. Faktanya, ini adalah perdagangan yang menguntungkan. Dia tentu saja harus memfasilitasinya. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Dongfang Niuhau menarik semua orang kembali ke masalah ini. Pemimpin sekte api berkobar sedikit mengernyit dan bertanya pada semua orang. Masalah ini sedikit merepotkan. Anda harus tahu bahwa Pil Sembilan Yang adalah harta surga dan bumi. Pada saat ini, para tetua ini mengalihkan pandangan mereka dan melirik inti binatang tingkat 10 di tangan Wang Chen. Mereka kemudian mulai berbicara tentang manfaat Pil Sembilan Yang. Iya, Pil Sembilan Yang adalah Pil abadi. Pil ini dapat membersihkan sum-sum seseorang dan mengubah kondisi tubuh seseorang. Selain itu, siapapun yang telah mengonsumsinya, begitu mereka mencerna energi di dalam Pil Sembilan Yang, mereka tidak hanya akan dapat membersihkan diri mereka sendiri. Mereka juga akan bisa melambung. Itu benar, Pil Sembilan Yang. Meskipun inti binatang tingkat 10 ini bagus, Pil Sembilan Yang. Jika sekte api berkobar kita berdagang dengan sekolah Sing Chen. Iya itu benar. Bagaimanapun, sekolah Sing Chen masih berdiri di seberang kita. Jika sekte lain mengetahui perdagangan kita dengan mereka, bagaimana sekte api berkobar kita akan mempertahankan pijakannya. Ini adalah masalah besar. Para tetua ini segera saling memandang dan mulai berbicara satu demi satu. Saat dia mendengarkan orang-orang ini, Wang Chen sedikit mengernyit dan wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Tentu saja, dia tahu orang-orang ini sudah mulai menawar. Mereka meningkatkan manfaat Pil Sembilan Yang untuk memperjuangkan lebih banyak manfaat. Orang-orang tua dan cerdas ini pasti tidak akan menyerah pada kesempatan besar untuk mendapatkan lebih banyak hal dari Wang Chen. Tentu saja, pasti ada beberapa di antara mereka yang benar-benar tidak ingin berdagang dengan sekolah Sing Chen. Namun, ini hanyalah minoritas. Berhasil atau tidaknya perdagangan ini bergantung pada niat para tetua sekte api berkobar dan pemimpin sekte mereka. Baiklah, karena kamu tidak ingin berdagang, lupakan saja. Satu inti binatang tingkat 10, ambil atau tinggalkan. Nak, simpan, ayo pergi. Kami tidak berdagang. Bahkan jika Anda membawa inti binatang tingkat 10 ini ke daratan tengah, Anda masih dapat menukarnya dengan banyak hal. Itu cukup untuk menyelamatkan temanmu. Jalan yang benar atau jalan setan yang mana? Anda. Apa yang Anda tahu? Kalau kita tidak berdagang, maka kita akan menarik. N. Juga, aku suka anak ini. Jika dia dari Demonik Dao, maka saya juga dari Demonik Dao. Jangan bilang kalian masih ingin membunuh orang-orang dari Demonik Dao. Saat para tetua ini sedang mengobrol, Dongfang Miuhau mengerucutkan bibirnya dan berkata. Saat para tetua ini sedang mengobrol, Dongfang Miuhau mengerucutkan bibirnya dan berteriak pada Wang Chen. Mendengar ini, semua orang langsung tercengang. Terutama Wang Chen. Bagaimanapun juga, Dongfang Miuhau adalah anggota dari sekte api berkobar. Kalau dipikir-pikir, ini pasti sesuatu yang tidak terduga. Pada saat ini, jika seseorang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi berdiri di sisi ini, mereka pasti akan mengira bahwa Dongfang Miuhau adalah teman dan senior Wang Chen. Mereka pasti tidak akan berpikir bahwa dia adalah anggota dari sekte api berkobar. Sebagai tetua dari sekte api berkobar, dia sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan sektanya. Ini sungguh mengejutkan masalah ini. Namun dari aspek ini juga menunjukkan bahwa Dongfang Miuhau adalah orang yang tidak terkendali dan terus terang. Kata-kata Dongfang Miuhau bisa dikatakan secara langsung menghilangkan pemikiran para tetua sekte api berkobar. Di depan biskor tingkat ke-10, sulit untuk menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan melakukan apapun. Menggunakan alasan membunuh para penggarap iblis untuk menjara inti binatang tingkat ke-10, ini bukan tidak mungkin. Menghadapi keuntungan yang besar, orang akan selalu muda iri. Mendengar kata-kata oriental Miuhau, Wang Chen secara alami tahu apa yang dia maksud. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menyimpan inti binatang tingkat ke-10 dan berbalik untuk pergi. Seketika, para tetua sekte api berkobar menjadi panik. Mereka tidak mengira Wang Chen akan benar-benar menyimpannya. Melihat dia melemparkan inti binatang tingkat ke-10 ke dalam ruang penyimpanannya, orang-orang ini tidak dapat menahan diri lagi. Mereka memandang Dongfang Miuhau dengan kebencian. Bagaimana mungkin ada pengorbanan sebesar itu? Membantu orang luar. Namun, sebagai orang yang memahami karakter Dongfang Miuhau, mereka tidak berkata apa-apa. Dia adalah orang seperti ini. Kalau tidak, posisi pemimpin sekte akan menjadi miliknya. Mengapa giliran orang lain? Nak, tunggu. Para tetua di belakang buru-buru memanggil. Kemudian, penatua agung dan pemimpin sekte api berkobar saling memandang sejenak, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Keduanya mengangguk sedikit. Kalau begitu, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? 496 Mendengar kata-kata kakek tua itu, sedikit keraguan muncul di wajah Wang Chen. Dia sedikit mengernyit, perjanjian apa? Kompetisi besar Bei Jiang akan segera dimulai. Dalam beberapa tahun terakhir, 10 anggota kompetisi besar Bei Jiang akan menerima hadiah besar. Karena tidak nyaman bagi kita untuk berdagang, ayo bertaruh. Selama Anda bisa berjuang untuk masuk ke 10 besar kompetisi perbatasan utara, sekte api berkobar saya akan memberi Anda pil sembilan yang sebagai hadiah. Kakek dari sekte api berkobar mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan Wang Chen. Wang Chen bukan satu-satunya yang terkejut dengan kata-kata ini. Banyak tetua dari sekte api mengamuk juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Gratis. Selama Wang Chen bisa berjuang untuk masuk ke 10 besar kompetisi besar perbatasan utara, dia akan diberikan inti iblis ini secara gratis. Konsep macam apa ini? Seketika, banyak tetua mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir. Beberapa bahkan hendak menolak. Berdiri di samping Wang Chen, alis oriental niwau terkatup rapat. Dia mengungkapkan ekspresi serius saat dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Bagaimana jika aku tidak masuk 10 besar? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tidak peduli seberapa murah hati sekte api berkobar, mustahil bagi mereka untuk membuat kesepakatan yang kalah. Mereka pasti ada hubungannya dengan hal itu. Jika mereka benar-benar ingin memberikannya, mereka bisa memberikannya sekarang. Tidak perlu mengajukan permintaan seperti itu. Benar saja, setelah Wang Chen melontarkan pertanyaan itu, pemimpin sekolah api mengamuk perlahan berkata, jika kamu tidak masuk 10 besar, maka inti yau tingkat 10 milikmu akan menjadi milik sekolah api mengamukku. Bagaimana kalau dia? Tentu saja, jika Anda tidak masuk 10 besar, kami tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Itu adalah teman sekte. Sekte api mengamuk kami akan mengirimkan orang untuk memeriksa luka teman Anda, dan akan memberikan semua bantuan yang kami bisa. Dengan sumber daya raging fire sek kami, kami akan membantu teman Anda. Sobat, pulihlah dari cederamu. Bagaimana dengan itu? Segera setelah itu, Master Sekte dari sekolah api mengamuk menambahkan. Wang Chen mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata sekte api mengamuk. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sangat jelas bahwa sekte api berkobar menyukai inti iblis tingkat 10 di tangannya. Namun, dia tidak tega mengeluarkan pil 9 yang sebagai gantinya. Itu sebabnya dia mengusulkan ide ini. Dia memperoleh dua item. Lagi pula, sebagai anggota sekte api berkobar, mereka pasti ingin memaksimalkan manfaat sekte tersebut. Hal ini dapat dimengerti. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi lebih berat. Berdiri di samping Wang Chen, Dongfang Miu Hao tidak mengucapkan sepatah katapun. Masalah ini hanya bisa diputuskan oleh Wang Chen sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya dalam hal ini. Namun, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Jika Wang Chen setuju, mungkin akan ada masalah. Memang benar Wang Chen sangat kuat. Namun, tempat seperti apa kompetisi besar Beijing itu? Kompetisi perbatasan utara yang diadakan selama 10 tahun bisa dikatakan merupakan pertemuan para talenta dan pakar. Dengan kekuatan Wang Chen, akan sulit baginya untuk menembus 20 besar, apalagi 10 besar. Meskipun orang-orang di papan peringkat harimau tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar Beijing. Meski begitu, 10 besar kompetisi besar Beijing masih tetap menakutkan keberadaannya. Terutama kompetisi besar Beijing tahun ini. Dalam 10 tahun ini, Beijing bisa dikatakan sebagai tahun sejahtera dengan banyak talenta. Banyak dari mereka adalah orang-orang terkenal. Dengan kekuatan Wang Chen, dapat dikatakan bahwa tidak ada harapan baginya untuk berjuang menuju posisi 10 besar. Ketika para tetua sekte api berkobar mendengar kondisi tetua agung, mereka menunjukkan sedikit senyuman. Mereka memahami pikiran tetua agung dan menghela nafas lega. Mereka sedikit menantikannya. Baiklah, itu kesepakatan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menolak permintaan sekte api berkobar. Jelas, pihak lain tidak mau berdagang sekarang. Mereka ingin menggunakan metode ini untuk memutuskan kepemilikan pil sembilan yang dan inti iblis tingkat 10. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa setuju. Bahkan jika dia tahu ini adalah jebakan, dia harus melompat ke dalamnya. Demi tarian ilusi, dia harus mendapatkan pil sembilan yang... Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini sebagai raja peringkat 4, dengan aktifasi 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, peningkatan kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Setelah bertarung dengan orang-orang dari sekte carefree pagi ini, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatannya telah melampaui seniman bela diri raja peringkat 7 biasa. Jika ini adalah kompetisi besar Beijing sebelumnya, bukan tidak mungkin bisa masuk 10 besar. Di kompetisi besar Beijing yang lalu, selalu ada situasi di mana seniman bela diri peringkat 7 raja berjuang untuk mencapai posisi 10 besar. Jika peruntungannya lebih baik, bukan tidak mungkin ia bisa berjuang untuk masuk 10 besar. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen setuju. Selama masih ada sedikit peluang, dia tidak akan menyerah. Baiklah, kalau begitu, itu kesepakatan. Melihat Wang Chen langsung menyetujuinya, para tetua sekte api berkobar menunjukkan sedikit senyuman. Menurut mereka, kesepakatan bisnis ini pasti milik mereka. Saat ini, Wang Chen hanyalah seorang pemuda yang di mata mereka belum genap berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hasil 10 besar di kompetisi besar Beijing? Selama ratusan tahun, tidak ada remaja di bawah 20 tahun yang dapat memperoleh hasil seperti itu. Belum lagi turnamen besar Beijing tahun ini yang disebut-sebut sebagai yang terkuat. Kataku, bangau bijaksana, bukankah kamu terlalu curang? Apakah kamu pikir kamu bisa membodohi temanku seperti ini? Bagaimana kalau begini, kalau mau bertaruh, saya tidak keberatan. Namun, kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu teman si kecil ini pulih. Bagaimana jika Anda tidak bisa melakukannya? Mendengar kata-kata Wang Chen, dia terkejut. Dongfang Niu Hao menghela nafas saat dia melihat ke arah Wang Chen, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak kecil ini sangat percaya diri. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda, pemikirannya tidak cukup teliti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada tetua agung dari sekte api yang berkobar, Sian Ming He. Jangan khawatir, jika temannya itu benar-benar telah mencapai kondisi yang tidak dapat disembuhkan sehingga sekte api berkobar kita tidak berdaya. Kita dapat mengeluarkan pil sembilan yang dan membiarkan dia mengkonsumsinya. Apapun yang terjadi, kami akan membantu temannya pulih. Melihat Wang Chen berjanji padanya. Taruhan kami, He Sian Ming menunjukkan senyuman dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Hmm, lebih seperti itu. Mendengar ini, bibir Dongfang Niu Hao membentuk senyuman dan dia berkata dengan puas. Lagi pula, kali ini, bukankah Wang Chen datang untuk meminta pil sembilan yang agar temannya bisa pulih secepatnya. Karena ada jaminan ini, tidak masalah jika dia menyetujui taruhan ini. Terima kasih, Penatua He. Wang Chen, yang memiliki ekspresi serius sebelumnya, menunjukkan ekspresi gembira ketika mendengar ini dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Dengan jaminan ini, Wang Chen menghela nafas lega. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Dongfang Niu Hao segera meninggalkan ruang pertemuan bersama Wang Chen. Pada saat ini, para tetua lainnya tetap tinggal di aula. Pemimpin sekte, teman anak itu terluka, jika kita, pada saat ini, seorang tetua di antara kerumunan bertanya dengan sedikit khawatir. Cedera, jangan khawatir, sumber daya dari sekte api berkobar kami berlimpah. Orang luar tidak dapat membayangkannya. Belum lagi cederanya, selama dia masih bernafas, kami bisa membantunya pulih. Jika tidak berhasil, kita masih memiliki formasi reinkarnasi. Mengapa saya takut bahwa saya bahkan tidak dapat menyembuhkan luka satu orang pun? Sesepuh lainnya berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. N, benar. Karena dia masih punya waktu untuk menukar pil sembilan yang dan bisa menunggu hingga kompetisi besar perbatasan utara berakhir, itu berarti luka temannya tidak serius. Menggunakan sembilan yang eliksir untuk menyembuhkan sungguh sia-sia. Sulit untuk mengatakannya. Jangan lupa seperti apa keberadaan sekolah Xingchen itu. Bagaimana landasan mereka bisa lebih buruk daripada landasan kita. Formasi arai kiankun mereka tidak lebih lemah dari formasi arai reinkarnasi kita. Karena mereka tidak berdaya dan ingin menukar pil sembilan yang dengan kami, saya pikir itu ide yang bagus. Ini sedikit merepotkan. Itu benar. Jika itu masalahnya, itu akan sedikit merepotkan. Untuk sesaat, semua tetua mulai berdiskusi. Hanya Master Sekte dan Tetua Agung yang tersenyum tipis, tidak khawatir sama sekali. Jangan khawatir. Dengan bakat Wang Chen, kesepakatan ini dapat dianggap sebagai bantuan kami. Saya yakin dia akan tahu. Kesepakatan ini tidak merugikan. Setelah beberapa saat, Penatua Agung He Xian Ming akhirnya berbicara. Wang Chen. Orang ini sebenarnya adalah Wang Chen. Adik Wang Yan, anggota keluarga Wang. Itu sebenarnya Wang Chen. Wang Chen dari sekolah Xingchen. Aku tahu, bukankah dia baru-baru ini menyebabkan keributan di kota dosa. Dalam dua tahun ini, orang ini menjadi pusat perhatian. Dia sebenarnya. Tetua Agung, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Pada saat ini, ketika suara tetua pertama turun, banyak tetua yang hadir langsung tercengang dan terkejut. Nama Wang Chen telah menarik banyak perhatian orang di perbatasan utara selama setahun terakhir. Sekte api berkobar jelas salah satunya. Mungkin orang biasa tidak terlalu memperhatikan kota dosa, tetapi sekte besar ini selalu memperhatikan pergerakan di tempat ini. Bagaimanapun juga, kota dosa adalah sebuah keberadaan yang jahat dan penuh darah, jadi orang-orang harus waspada terhadapnya. Jika tidak, dengan kekuatan kota dosa, mereka benar-benar dapat melakukan hal-hal yang menantang surga. Benar, ini Wang Chen. Aku melihatnya saat kita memasuki alam kuno tengah. Pada saat ini, seorang tetua yang selama ini diam akhirnya berdiri dan berkata. Penatua ini adalah penatua dari sekte api berkobar yang ditemui Wang Chen di alam kuno tengah, orang yang telah memperoleh pil sembilan yang. Mendengar konfirmasi dari tetua kedua, mata semua orang membelalak. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah Wang Chen. Namun, setelah mendengar kata-kata tetua agung, semua orang merasa bahwa selain Wang Chen, tidak ada orang lain yang bisa membuat Dongfang Niu Hao muncul. Di satu sisi, Wang Yan adalah murid Dongfang Niu Hao. Sebagai adik laki-laki Wang Yan, Wang Chen tentu saja akan menerima bantuan oriental Niu Hao. Orang harus tahu bahwa Dongfang Niu Hao sangat protektif terhadap muridnya. Pada saat yang sama, Wang Chen memang murid sekolah Xing Chen. Ditambah dengan usianya dan detail kecil lainnya, tidak sulit untuk mengenali identitasnya. 497 Ini juga merupakan alasan utama mengapa He Xian Ming dan pemimpin sekte api berkobar dapat mengenali identitas Wang Chen begitu cepat, dan itu juga merupakan alasan utama mengapa mereka mencapai kesepakatan ini dengan Wang Chen. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan setuju. Wang Chen, cek cek cek, anak ini lumayan. Dia baru berusia 19 tahun ini, kan? Dia sudah terkenal di perbatasan utara. N, lumayan. Berdasarkan auranya barusan, anak ini seharusnya menjadi seniman bela diri Raja Peringkat 4. Saya mendengar bahwa kekuatan tempurnya sangat kuat. Ketika dia menjadi seniman bela diri Raja Peringkat 1, dia langsung membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 3 dan Peringkat 4 di Kota Dosa, dan bahkan bisa bertarung melawan seniman bela diri Raja Peringkat 5. Dia seharusnya bisa bertarung melawan seniman bela diri Raja Peringkat 6 sekarang, bahkan mungkin seniman bela diri Raja Peringkat 7. Sangat kuat. Karakter seperti keajaiban. Tiga tahun lalu, dia masih menjadi sampah, tapi sekarang. Keberuntungan sekolah Singchen tidak buruk, menerima karakter seperti itu. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Untuk sesaat, semua tetua dipenuhi dengan emosi, dan ketika mereka memikirkan pencapaian yang telah dicapai Wang Chen, wajah mereka menunjukkan desahan. Benar-benar kerugian besar bagi Sekte Api Berkobar karena bakat seperti itu tidak menjadi anggotanya. Sepasang saudara ini sangat kuat. Wang Yan sekarang adalah murid inti Sekte dalam Sekte Api Berkobar kami. Tahun ini, dia bahkan berhasil masuk ke daftar Harimau Perbatasan Utara. Jika Wang Chen terus berkembang seperti ini, pasti akan ada tempat baginya di daftar Harimau. Pemimpin Sekte Api Berkobar juga berkata dengan emosional. Kakak laki-laki itu seperti Harimau, adik laki-laki itu seperti Serigala, saudara Serigala dan Harimau, siapa yang bisa menolak? He Xianming berkata dengan emosional. Di mata orang-orang ini, pertempuran tirani dan tirani Wang Yan seperti Harimau Ganas yang menerkam mangsanya, dan berita tentang Wang Chen membantai pasukan di kota dosa membuat orang menganggapnya sebagai Serigala lapar. Eksistensi yang sangat menakutkan. Sepasang saudara laki-laki ini benar-benar saudara Serigala dan Harimau. Sayang sekali Wang Chen ini bukan anggota dari Sekte Api Berkobar kami, jika tidak, bahkan jika kami memberinya pil sembilan yang ini, itu tidak akan berarti apa-apa. Pada saat ini, seorang penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sungguh patut ditiru. Seorang jenius akan bersinar kemanapun dia pergi. Sangat disayangkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, masih sangat sulit baginya untuk masuk sepuluh besar kompetisi besar Beijing. Penatua pertama menghela nafas dengan emosi ketika dia memikirkan kondisi yang telah dia tetapkan. Dan justru karena itulah mereka mengajukan penawaran seperti itu. Itu sangat sulit, sudah lumayan jika dia bisa berjuang untuk masuk ke dua puluh besar. Namanya pasti akan mengguncang perbatasan utara. Jika dia bisa berjuang untuk masuk sepuluh besar, lalu bagaimana jika kita memberinya pil sembilan yang jika orang jenius seperti itu berhutang budi pada Sekte Api Berkobar kita, di masa depan, Sekte Api Berkobar kita akan Master Sekte dari Sekte Api mengamuk berkata dengan nada heroik. Iya itu betul. Kali ini, semua tetua menganggupkan kepala. Tidak ada yang membantah kata-kata pemimpin Sekte. Meskipun pil sembilan yang sangat berharga, tidak ada yang lebih berharga daripada bakat. Jika Wang Chen mampu berjuang untuk masuk sepuluh besar kompetisi besar perbatasan utara pada usia sembilan belas tahun, semua orang sudah paham betul apa maksudnya. Ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Faksi manapun pasti ingin merekrut orang jenius seperti itu. Jika Sekte Api Berkobar dapat membuat Wang Chen berhutang budi besar kepada mereka saat ini, maka di masa depan, setelah Wang Chen dewasa, Sekte Api Berkobar pasti akan menerima lebih banyak manfaat. Apa itu pil sembilan yang dihadapan orang jenius seperti itu? Benar-benar. Pada saat itu, semua tetua yang sebelumnya ragu dan khawatir tiba-tiba tercerahkan setelah mendengar kata-kata tersebut. Mereka akhirnya mengerti mengapa penguasa adalah penguasa dan mereka hanya bisa menjadi penatua. Inilah kesenjangan di antara mereka. Pada saat itu, jika dia tidak berhasil masuk sepuluh besar, inti iblis tahap ke-sepuluh akan menjadi milik kami, dan kami akan membantu mengobati luka temannya. Ini juga bisa dianggap sebagai bantuan kecil. Apapun yang terjadi, kami tidak akan kehilangan uang. Jadi bagaimana jika dia menggunakan pil sembilan yang untuk merawat temannya? Sepertinya dia sedang memegangnya. Inti monster peringkat sepuluh telah datang untuk ditukar. Bantuan ini cukup bagi Wang Chen untuk tidak pernah melupakan kebaikan sekte api berkobar kami selama sisa hidupnya. The Great Elder juga menghela nafas dengan emosi. Kata-kata ini bahkan lebih mengagumkan. Mereka tidak menyangka tetua agung akan berpikir sejauh itu. Mampu memutuskan untuk menyerahkan pil sembilan yang dalam waktu sesingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pada saat ini, ketika mereka memikirkan hal-hal ini, wajah semua orang menunjukkan sedikit senyuman gembira. Jelas sekali bahwa inti monster peringkat sepuluh sudah ada di saku mereka. Mereka pasti bisa mendapatkan bantuan ini dari Wang Chen. Sekte api berkobar bisa dikatakan mendapat untung besar dari transaksi ini. Di sisi lain, Wang Chen mengikuti oriental Niu Hao ke pintu masuk utama sekte api berkobar. Setelah masalah ini diselesaikan, dia bersiap untuk pergi. Meskipun kondisi sekte api berkobar sangat keras, dia akhirnya melihat harapan. Apa yang direncanakan oleh sekte api berkobar, Wang Chen kurang lebih mengerti. Namun, dia sudah tidak keberatan. Setiap orang demi dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Dia sangat jelas dalam hal ini. Pikiran dan tindakan sekte api berkobar semuanya masuk akal. Secerca harapan ini telah menyulut api harapan dalam diri Wang Chen. Semangat juangnya berangsur-angsur meningkat. Lima hari kemudian, kompetisi besar perbatasan utara akan menjadi panggung besar baginya. Dalam beberapa hari ini, hanya ada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu menyesuaikan diri. Sekarang tidak ada banyak harapan baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyesuaikan diri. Dia akan menyesuaikan kondisinya ke tingkat terbaik untuk menghadapi kompetisi besar perbatasan utara ini. Tidak ada keraguan bahwa sepuluh besar kompetisi adalah tujuan Wang Chen kali ini. Pada saat yang sama, ketika dia memikirkan peringkat harimau yang disebutkan oleh Oriental New Hao, Wang Chen juga penuh dengan antisipasi. Seberapa kuat peringkat sepuluh besar peringkat harimau di antara generasi muda perbatasan utara? Baiklah, nak, karena kamu sudah setuju, maka berpartisipasilah dengan baik dalam kompetisi besar perbatasan utara. Orang tua ini sedang menunggu untuk melihat penampilanmu. Hahaha, jika saatnya tiba, kamu pasti akan membuat orang-orang tua itu ternganga. Dia menepuk bahu Wang Chen. Oriental New Hao tertawa terbahak-bahak. Mem, bibimu ada di desa di bawah gunung berapi. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, Dongfang New Hao terus menambahkan. Mendengar kata-kata Oriental New Hao, sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang Chen. Tante, bergumam pada dirinya sendiri, mata Wang Chen sedikit linglung. Memikirkan bibinya, hati Wang Chen tidak bisa menahan sakit. Terutama bekas luka di wajah bibinya, merupakan rasa sakit abadi di hati Wang Chen dan Wang Yan. Jika bukan karena mereka, bagaimana bibinya bisa meninggalkan bekas luka itu? Jika bukan karena kedua saudara laki-lakinya, bagaimana bibinya akan menyianyiakan masa mudanya di sana? Jika bukan karena mereka, mengapa bibinya harus berkeliaran? Mengapa dia sekarang tinggal di desa kecil sederhana di bawah gunung berapi? Kalau begitu aku akan turun gunung dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara sedikit serak. Melihat siluet Wang Chen pergi, Dongfang New Hao merasa sedikit emosional. Anak kecil ini memikul terlalu banyak beban di pundaknya. Kemudian, dia mengunci pandangannya pada Flaming Moon, yang berada di sebelah Wang Chen. Orang ini tampaknya cukup hebat, ya. Saya harap anak kecil ini bisa mengendalikannya. Jika tidak, memikirkan hal ini, bahkan ekspresi Dongfang New Hao menjadi sedikit jelek. Dapat dilihat bahwa dia agak takut pada Firimun. Setelah meninggalkan sekte api berkobar, Wang Chen berdiri di vila di bawah gunung berapi dan berjalan menuju desa sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Oriental New Hao. Mungkin karena sekte api berkobar, desa kecil ini berada di bawah perlindungan sekte api berkobar dan tidak akan diganggu atau diancam oleh dunia luar. Hal ini menyebabkan desa dipenuhi dengan suasana yang harmonis. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti di tempat. Mengenakan gaun linen abu-abu, lengan bajunya sedikit digulung, dia perlahan berjalan menuju ke arah Wang Chen dengan seember air di tangannya. Dahinya sedikit berkilau karena keringat, dan wajahnya ditutupi kerudung putih. Melihat sosok familiar di depannya, mata Wang Chen tanpa sadar menjadi basah saat ini. Tenggorokannya terasa kering, dan saat ini, jantungnya seolah dicengkeram. Kakinya terasa seperti beratnya seribu pon, dan dia tidak mampu bergerak maju satu inci pun. Wanita ini tidak lain adalah bibi Wang Chen, Wang Lin. Wang Lin saat ini tidak lagi berpenampilan seperti wanita dari keluarga kaya ketika dia berada di keluarga Wang. Dia tidak lagi memiliki aura tenang dan anggun saat dia tinggal di keluarga Luo. Seolah-olah dia telah berbaur dengan desa, melakukan hal-hal yang tidak akan pernah dia lakukan sebelumnya. Adegan ini membuat Wang Chen merasa getir dan menyesal. Itu semua karena dia. Jika bukan karena dia, bibinya pasti tidak akan seperti ini. Saat ini, Wang Chen sangat menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Wang Lin juga melihat Wang Chen, dan sosoknya sedikit membeku di tempat. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Meski wajahnya ditutupi kerudung, Wang Chen bisa merasakan kegembiraan di wajahnya di balik kerudung. Akhirnya, setelah beberapa saat, Wang Lin meletakkan ember di tangannya dan berseru dengan lembut, Chen kecil. Suaranya masih begitu lembut, begitu lembut, begitu familiar. Mendengar ini, mata Wang Chen tidak bisa menahan air mata. Matanya merah, bibi. Sambil berteriak, Wang Chen bergegas maju dan berdiri di depan Wang Lin. Bang! Suara membosankan terdengar. Dalam kesempatan seperti itu, Wang Chen justru berlutut di tanah. Chen kecil, aku telah membuatmu menderita. Lutut seorang pria adalah emas, dan dia akan berlutut di hadapan orang tuanya. Dalam hati Wang Chen, Wang Lin sudah menjadi orang yang paling dekat dengannya setelah kematian keluarga Wang. Jika bukan karena Wang Lin, dia akan mati berkali-kali. Berlutut pada Wang Lin, pada bibinya, Wang Chen tidak merasa bersalah. Ini berasal dari lubuk hatinya. Dia berlutut di dalam hatinya. Chen kecil, bangun, orang-orang di keluarga Wang saya tidak berlutut kepada siapapun. Tindakan Wang Chen jelas mengejutkan Wang Lin, dan dia dengan cepat berteriak dengan cemas. Melihat pemuda di depannya, Wang Lin merasa rumit, bahagia, dan bersyukur. Beberapa tahun yang lalu, seorang anak yang suka menangis. Tiga tahun lalu, seorang pemuda pendiam di keluarga Wang. Sekarang, dia sudah benar-benar dewasa. Dia telah menjadi eksistensi yang gigih, pria sejati. Meski ia jarang bersentuhan dengan dunia luar. Namun, setiap kali Wang Yan datang ke sini, dia selalu memberitahunya sesuatu tentang Wang Chen. Dia tahu apa yang telah dicapai Wang Chen dalam tiga tahun ini. Dia tahu bahwa Wang Chen telah membangun keluarga Wang mereka dalam satu tahun ini. Dia mengizinkan keluarga Wang untuk berdiri di puncak Beijiang lagi. Semua berita ini membuatnya sangat bersyukur. Ayo kembali dengan bibi. Menarik Wang Chen ke atas, Wang Lin mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata. 498 Di depan sebuah rumah sederhana, Wang Chen dan Wang Lin berdiri di sana. Disinilah Wang Lin tinggal selama tiga tahun. Itu adalah rumah yang sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang sederhana di desa ini. Melihat ini, Wang Chen merasa sedikit masam di hatinya. Bibinya dulunya adalah wanita kaya di keluarga Wang. Dia hanya sepuluh tahun lebih tua dari Wang Chen dan disayangi oleh keluarga Wang. Tapi sekarang, bibi, setelah kompetisi perbatasan utara, ikut aku ke kota dosa. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada Wang Lin, Sekarang keluarga Wang kami telah dibangun kembali, kami memiliki rumah sendiri. Keluarga Wang akan terus berkembang, kami akan kembali ke puncak dan melampauinya. Kembalilah bersamaku. Keluarga Wang yang asli hanya memiliki tiga orang yang tersisa, Wang Yan, Wang Chen, dan Wang Lin. Wang Yan dan Wang Lin jelas merupakan orang yang paling dekat dengan Wang Chen. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Sekarang keluarga Wang telah dibangun kembali. Meskipun ini adalah kumpulan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, itu tidak bisa dianggap sebagai keluarga yang ketat. Tapi ini sudah cukup. Setidaknya, keluarga ini milik Wang Chen. Itu adalah keluarga Wangnya. Klan Wang ini merupakan kelanjutan dari keinginan klan Wang yang asli, sebuah klan yang ingin berkembang. Berdasarkan situasi Wang Chen saat ini, untuk mendirikan keluarga Wang, mereka harus mengumpulkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Tidak penting lagi siapa anggota keluarga itu. Yang penting keluarga ini adalah keluarga Wang, meneruskan semangat dan kemauan keluarga Wang. Ini sudah cukup. Dia percaya bahwa dengan perkembangan, keluarga Wang akan menjadi semakin kuat, dan jumlah anggota keluarga Wang akan meningkat. Keluarga ini masih perlu bergantung pada anggota keluarga Wang untuk mendukungnya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Siang Kiankan punya keluarga Siang, Keer punya keluarga sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Zilan bahkan lebih kuat dari keluarga Keer. Keluarga Siang Kiankan tidak bisa dibandingkan sama sekali, itu pasti keberadaan yang sangat besar. Ada juga Kuang Ren. Dia adalah anggota keluarga Lei di Benua Tengah. Orang-orang ini ditakdirkan untuk meninggalkan keluarga Wang. Keluarga Wang masih membutuhkan keluarga Wang untuk menghidupi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Wang Chen, lapisan kabut muncul di mata Wang Lin. Dia melihat ke langit di kejauhan dan bergumam, keluarga Wang. Ada sedikit nostalgia di matanya. Dia memikirkan keluarga Wang. Keluarga Wang akhirnya dibangun kembali. Keluarga Wang kami tidak binasa. Kakak, apakah kamu melihatnya? Memikirkan hal ini, Wang Lin berkata pada dirinya sendiri dengan nada sedih. Seolah-olah dia sedang mencoba berkomunikasi dengan hantu keluarga Wang. Membangun kembali keluarga Wang adalah impian bersama dari mereka bertiga yang lolos dari musibah keluarga Wang. Sekarang, Wang Chen telah melakukannya, dan dia telah mendapatkan pijakan yang kokoh di kota nefas. Setengah tahun yang lalu, ketika dia pertama kali mendengar berita dari Wang Yan, Wang Lin sudah kehilangan kendali atas emosinya. Air mata jatuh seperti hujan. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Ketika keluarga Wang baru saja binasa, dia sangat berharap agar keluarga Wang dapat segera dibangun kembali. Dia sangat khawatir dan takut bahwa dia tidak akan pernah melihat kebangkitan keluarga Wang. Sekarang, tidak perlu khawatir lagi. Keluarga Wang telah dibangun kembali, dan mereka memperoleh pijakan yang kokoh di tempat berbahaya seperti kota nefas. Hal ini membuat kesedihan yang telah dikubur Wang Lin di hatinya selama bertahun-tahun meledak. Wang Yan telah dewasa. Wang Chen telah dewasa. Kedua pemuda di masa lalu kini telah menjadi eksistensi yang gigih. Dia sangat senang. Oke, ayo pergi ke keluarga Wang. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Lin menganggup dengan berat dan berkata dengan nada gembira. Dia telah menunggu kata-kata ini selama lebih dari lima tahun. Sekarang hal itu akhirnya tiba, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Tinggal di desa yang sederhana dan sederhana ini, dia tidak takut akan kesulitan. Dia telah menunggu hari ini. Dia tidak takut pada apapun, tapi dia takut dia tidak bisa menunggu hari ini. Sekarang harinya telah tiba, dia tidak punya alasan untuk menolak. Iya, kita akan pergi ke kota nefas setelah kompetisi besar perbatasan utara. Sudah waktunya bagi musuh keluarga Wang untuk membayar harganya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam setelah menarik nafas dalam-dalam. Keluarga Luo, Wang Chen berpikir dalam hati. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membalas dendam pada keluarga Luo. Di matanya, keluarga Luo tidak lagi mampu menahan satu pukulan pun. Wang Chen secara bertahap mengalihkan perhatiannya ke organisasi misterius di belakang keluarga Luo. Ada juga sekte misterius. Kedua kekuatan ini adalah musuh terbesarnya. Namun, Wang Chen tidak akan melakukan kontak dengan mereka untuk saat ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghancurkan keluarga Luo terlebih dahulu. Itu sudah cukup. Jika bukan karena masalah pantom dan cer, mungkin keluarga Luo akan dihapus dari daftar. Namun, sekarang masalah balas dendam ada di hadapannya, Wang Chen merasa jauh lebih santai. Keluarga Luo ditakdirkan untuk dihancurkan. Setelah kompetisi besar perbatasan utara, dia bisa bergabung dengan kakak laki-lakinya untuk menghancurkan keluarga Luo. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak menantikannya. Keluarga Luo, sudah waktunya mereka menghilang. Ketika Wang Lin mendengar kata-kata Wang Chen, tatapan yang benar-benar berbeda dari kepribadian biasanya muncul di matanya. Tatapan ini sangat dingin, sangat dingin. Itu dipenuhi dengan rasa kebencian yang kental. Tatapan ini berisi keluhan ratusan nyawa tak berdosa di klan Wang. Pada saat ini, aura mengerikan muncul dari tubuh Wang Lin. Itu adalah aura yang bahkan mengejutkan Wang Chen. Di masa lalu, Wang Lin adalah seorang jenius di keluarga Wang. Jika tidak, ketika keluarga Wang menghadapi kepunahan, mereka tidak akan membiarkan Wang Lin melindungi Wang Yan dan Wang Chen dari keluarga Wang. Sekarang, setelah beberapa tahun berkultivasi, kekuatan Wang Lin jelas telah mencapai puncaknya. Didorong oleh kebencian keluarganya, bisa dibayangkan kecepatan kultivasinya. Sekarang, bahkan Wang Chen pun tidak tahu tingkat kekuatan Wang Lin yang telah dicapai. Tapi hanya ada satu hal yang pasti, Wang Lin jelas lebih kuat dari Wang Chen sekarang. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengetahui bahwa Wang Chen akan berpartisipasi dalam kompetisi besar perbatasan utara. Jadi dia bertanya dengan cemas, Chen kecil, apakah kamu siap untuk kompetisi besar perbatasan utara? Iya, aku siap. Mata Wang Chen langsung menajam memikirkan kompetisi besar perbatasan utara. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah berjuang untuk masuk sepuluh besar dan mencapai hasil yang cukup baik. Dia ingin mendapatkan pil sembilan yang dari sekte api berkobar. Itu bagus. Sekarang kamu adalah Raja Prajurit. Pada generasi keluarga Wang ini, kami memiliki dua Raja Prajurit. Di masa depan, kita bahkan mungkin menjadi prajurit kaisar atau sesuatu yang lebih kuat. Itu bukan aib bagi keluarga Wang. Mungkin, keluarga Wang akan mendapatkan kembali kejayaannya. Wang Lin bergumam pelan. Saat dia mengatakan ini, matanya menatap Wang Chen, penuh harapan dan kerinduan. Jelas, dia menaruh harapannya pada Wang Chen. Mantan kejayaan, mendengar ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Wang berjaya dan berdiri di puncak Rajaan Tianfeng. Pada saat itu, hanya ada dua atau tiga prajurit raja dalam keluarga, bahkan tidak ada satu prajurit kaisar. Sekarang, keluarga Wang memiliki setidaknya tiga raja prajurit. Wang Yan pasti telah memasuki level kaisar prajurit, dan kekuatan Wang Lin juga sangat kuat. Bersama dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak mencapai puncak keluarga Wang. Apalagi setelah mendengar perkataan Wang Lin, sepertinya ketinggian keluarga Wang saat itu tidak terjangkau. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia ingat pertama kali dia bertemu Lin San dan kata-kata yang dia ucapkan. Garis Darah Dewa Beladiri, Kelahiran Dewa Beladiri. Sebuah keluarga harus memiliki setidaknya dua generasi prajurit Beladiri Dewa untuk menciptakan garis darah Dewa Beladiri. Mungkinkah keluarga Wang benar-benar kuat? Dua generasi prajurit Beladiri Dewa, surga macam apa yang menentang keberadaan itu? Wang Chen tergerak. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu sungguh mulia. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya ada sedikit saja. Mantan kejayaan, Wang Lin juga bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kerinduan yang tak terbatas. Berapa banyak orang yang tahu tentang kejayaan keluarga Wang sebelumnya? Berapa banyak orang yang tahu tentang masalah Wang Klan kita? Chen kecil, berkultifasilah dengan baik. Ketika tiba saatnya engkau dapat menyentuh jalan surgawi, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Sekarang, Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Lin menyelau Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Kata-katanya mengandung banyak ketidakberdayaan dan beban. Hal ini membuat Wang Chen menyadari bahwa keluarga Wang bukanlah keluarga yang sederhana. Itu bahkan tidak sesederhana yang dibayangkan Lin San. Rahasia apa yang disembunyikan keluarga Wang? Hanya dengan menyentuh jalan surgawi seseorang dapat mengetahuinya. Hal ini membuat hati Wang Chen terbalik. Raja Seniman Beladiri adalah orang pertama yang menyentuh jalan surgawi. Seniman Beladiri Kaisar mengembangkan jalan surgawi. Seniman Beladiri Grandmaster menyentuh jalan surgawi. Seseorang harus mencapai level Grandmaster Marsial Artis agar memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Wang Chen terkejut. Namun, karena Wang Lin tidak banyak bicara, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat kekejauhan. Seniman Beladiri Grandmaster, secepatnya, saya pasti akan mencapai level ini. Orang kecil ini adalah binatang iblismu, kan? Dengan sangat cepat, Wang Lin mengubah topik pembicaraan menjadi Flaming Moon, yang berbaring dengan patuh di samping Wang Chen. Warna ungu Flaming Moon yang mempesona memang membuat orang mustahil untuk tidak menyadarinya meskipun mereka tidak menginginkannya. Ya, Wang Chen menganggup dan menjawab. Binatang iblis peringkat enam sangat kuat. Wang Lin memandang Flaming Moon dan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, kemampuan Wang Chen untuk memiliki binatang iblis seperti itu mengejutkan Wang Lin. Chen kecil, kamu kembali dulu. Saya akan menonton kompetisi perbatasan utara. Jangan kehilangan muka keluarga Wang Ku. Dia ingin berkultivasi dengan baik selama periode waktu ini. Saya akan menunggu kabar baik Anda di kompetisi. Setelah makan malam di kediaman Wang Lin, langit sudah gelap. Melihat Wang Chen, Wang Lin menghela nafas dengan emosi. Setidaknya, sebelum kompetisi perbatasan utara berakhir, dia masih harus tinggal di desa ini. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak banyak bicara. Dia hanya sedikit menganggup dan kemudian berbalik menuju ke arah Firebacon City. 499 His, di dalam ruangan, Penatua Agung dan Penatua Kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Nah, tidak mudah untuk masuk sepuluh besar di kompetisi besar perbatasan utara. Terutama tahun ini. Kompetisi besar perbatasan utara tahun ini adalah yang terkuat dalam beberapa ratus tahun. Akan sangat sulit bagi Anda untuk berjuang menuju sepuluh besar dengan kekuatan Anda saat ini. Penatua Agung meratap sambil menatap Wang Chen. Berita yang dibawa kembali Wang Chen kali ini benar-benar mengejutkan Tetua Agung dan Tetua Kedua. Anak ini benar-benar mencapai kesepakatan dengan Raging Fire Sek. Ini terlalu mengejutkan. Tetua Agung dan Sekte Api mengamuk saling berpandangan dengan ekspresi serius ketika mereka memikirkan tentang sepuluh besar dalam kompetisi besar perbatasan utara. Lupakan saja, karena kamu sudah setuju, nak, kamu harus bekerja keras. Cobalah untuk mendapatkan pil sembilan yang secara gratis. Jika memang tidak berhasil, kami anggap saja sebagai pertukaran. Bagaimanapun, mereka bertanggung jawab atas pemulihan pantom dance. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir itu nirwana? Bahwa mereka dapat menyembuhkan pil sembilan yang mereka pasti harus memuntahkannya. The Great Elder mendengus setelah beberapa saat. Sepertinya perdagangan ini justru menjadi kerugian bagi sekolah Sing Chen mereka. Hem, itu benar. Orang-orang tua dari Sekte Api mengamuk itu mungkin diam-diam masih bahagia saat ini, tapi mereka tidak akan bisa tertawa ketika saatnya tiba. Bibir Tetua Kedua membentuk senyuman ketika dia memikirkan bagaimana perasaan para Tetua Sekte Api mengamuk saat ini. Baiklah, nak, kalau begitu, pergilah dan berkultivasi. Jangan buang waktu lagi. Cobalah untuk menstabilkan wilayah Anda dalam beberapa hari ke depan. Tampil baik di kompetisi besar perbatasan utara dalam lima hari. The Great Elder menghela nafas sambil menepuk bahu Wang Chen. Setelah meninggalkan kamar Tetua Agung dan kembali ke kamarnya, Wang Chen mandi dan langsung menuju tempat tidurnya. Dia duduk bersila dan bersiap untuk berkultivasi. Sedangkan untuk Flaming Moon, dia secara alami berada di sisi Wang Chen. Dia dengan malas berbaring di tanah dan memeluk inti binatang iblis peringkat 6 yang diberikan Wang Chen kepadanya, siap untuk melahapnya. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak diragukan lagi, topik terhangat di kota Beken Api, atau bahkan seluruh benua, adalah kembalinya Sekolah Sing Chen. Beberapa dekade yang lalu, penguasa seluruh perbatasan utara mengumumkan kembalinya mereka secara terbuka setelah bersembunyi selama beberapa dekade. Praktisi seni bela diri kaisar dari cara Frisek telah terbunuh, dan lebih dari 10 murid menjadi lumpuh. Generasi baru anggota Sekolah Sing Chen menjadi terkenal. Untuk suatu waktu, dapat dikatakan bahwa sekolah itu berada dalam kejayaan yang tiada batasnya. Terutama Yangsa dan Wang Chen, dua orang yang bertengkar hari itu, beritanya menyebar dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100. Dalam sekejap mata, semua orang mengetahui kekuatan keduanya, dan mereka dipuji karena keajaibannya. Semua perhatian sekte tertuju pada Sekolah Sing Chen, terutama ketika mereka mengetahui bahwa Sekolah Sing Chen juga berpartisipasi dalam kompetisi perbatasan utara. Tiba-tiba terjadi keributan. Tentu saja, orang-orang yang memiliki reaksi paling besar tidak diragukan lagi adalah anggota cara Frisek. Melihat mayat-mayat yang dikirim kembali dan para murid yang berteriak kesakitan, para anggota care Frisek menjadi gila. Dua murid inti dan 10 murid sekte dalam telah lumpuh. Di antara mereka, praktisi senibela diri Raja Peringkat 7 adalah salah satu orang yang menjadi fokus pengasuhan sekte care Frisek. Dia adalah salah satu kandidat untuk berpartisipasi dalam kompetisi perbatasan utara. Sekarang, dia menjadi lumpuh begitu saja. Bisa dibayangkan betapa besar kerugiannya. Apa yang membuat mereka semakin marah adalah bahwa seorang tetua dari sekte care Frisek telah terbunuh di tempat. Sekte care Frisek memiliki enam tetua, dan salah satu dari mereka meninggal begitu saja. Terlebih lagi, itu cukup kuat. Hilangnya seorang tetua jelas merupakan pukulan fatal bagi care Frisek. Itu merupakan pukulan yang tak tertahankan. Bahkan di sekte api berkobar, yang dikenal sebagai sekte nomor satu di perbatasan utara, seorang ahli seperti Kaisar Seniman Beladiri adalah eksistensi yang penting. Faktanya, banyak sekte kecil bahkan tidak dapat menemukan satupun Kaisar Seniman Beladiri. Ini menunjukkan betapa berharganya mereka. Mudah untuk membayangkan betapa besar kebencian dan kemarahan yang ditanamkan oleh Kaisar Seniman Beladiri di sekte care Frisek. Yang lebih tidak bisa diterima adalah setelah kejadian ini, care Frisek kembali dengan kekalahan. Dapat dikatakan bahwa sekte care Frisek telah kehilangan muka di perbatasan utara. Bagi sekte yang selalu ambisius dan ingin menjadi sekte keempat setelah tiga sekte besar di perbatasan utara, ini jelas merupakan pukulan yang tidak dapat diubah. Dalam beberapa hari ke depan, care Frisek bisa dikatakan sangat suram. Bau mesiu terus menyebar. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kekuatan yang ditunjukkan oleh sekolah Singchen memaksa mereka untuk menanggungnya. Paling tidak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum kompetisi perbatasan utara berakhir dan hanya bisa menelan amarah mereka. Tindakan diam-diam sekte care Frisek segera menyebabkan keributan di seluruh perbatasan utara. Sekte care Frisek, yang sombong dan lalim selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya memilih diam setelah menderita kerugian sebesar itu. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ini seperti seorang wanita yang ditelanjangi di depan seluruh dunia dan kemudian dianiaya dan ditiduri secara brutal. Dia benar-benar mengenakan pakaiannya dan berbalik untuk pergi, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mengira bahwa sekte care Frisek takut pada sekolah Singchen dan hanya bisa menelan amarah mereka. Segera, pandangan semua orang terhadap sekolah Singchen berubah. Mereka sangat terkejut. Untuk bisa membuat care Frisek marah tapi tidak berani mengatakan sepatah katapun, keberanian macam apa ini. Dalam sekejap, sekolah Singchen didorong ke posisi yang sangat tinggi dan dapat dikatakan telah mengguncang perbatasan utara. Faktanya, sudah ada orang yang menempatkan sekolah Singchen pada level yang sama dengan sekte api berkobar. Mereka menganggap sekolah Singchen sebagai sekte besar keempat di perbatasan utara. Hal ini menyebabkan orang-orang berteriak ketakutan. Serigala ada di sini. Sekolah Singchen lebih dari 30 tahun yang lalu telah benar-benar kembali. Sekolah Singchen yang mendominasi itu akan bangkit kembali. Saat dunia luar berada dalam kekacauan, Wang Chen diam-diam berkultivasi di kamarnya sendiri. Tentu saja, dia sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Setelah lima hari penuh berkultivasi, dia telah sepenuhnya menyempurnakan sisa energi bunga roh darah serta esensi darah dan aura naga ilahi di tubuhnya. Hal ini menyebabkan energi asal sejati di tubuhnya meningkat secara signifikan, dan dia telah sepenuhnya menstabilkan wilayahnya. Langit sedikit cerah, dan Wang Chen perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di matanya, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Turnamen perbatasan utara, aku datang. Berdiri dan meregangkan tubuhnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia membawa kekuatan raja peringkat 4, 4 pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam, dan bakat garis darahnya, pengamuk tingkat menengah, dan menuju turnamen perbatasan utara. Merasakan semangat juang Wang Chen yang menakutkan, Flaming Moon, yang berbaring di sampingnya, mau tidak mau bertanya, Chen, bisakah aku benar-benar tidak bertarung denganmu? Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Anak kecil ini juga seorang maniak pertempuran. Rasanya tidak nyaman tanpa bertengkar selama beberapa hari. Beberapa hari ini, selama Wang Chen punya waktu untuk berhenti dan beristirahat, anak kecil ini mau tidak mau mengajukan permintaan ini, berharap untuk bertarung dengan Wang Chen. Antisipasinya terhadap turnamen perbatasan utara tidak kalah dengan Wang Chen. Turnamen perbatasan utara adalah kompetisi seni bela diri. Semua binatang iblis tidak diperbolehkan berpartisipasi. Wang Chen menghela nafas. Ini adalah aturan turnamen perbatasan utara. Turnamen perbatasan utara pada awalnya adalah kompetisi seni bela diri untuk memilih bakat. Jika seseorang bisa membawa binatang iblis untuk bertarung, akan sulit untuk melihat kekuatan sebenarnya dari seniman bela diri tersebut. Tidak adil membawa binatang iblis untuk berpartisipasi. Misalnya, orang-orang seperti Wang Chen dapat sepenuhnya mengandalkan binatang iblis untuk mencapai hasil yang mengerikan. Ini tidak mencerminkan peran dan tujuan sebenarnya dari turnamen perbatasan utara. Jika tidak, jika flaming moon berpartisipasi, Wang Chen tentu saja akan menjadi penerima manfaat terbesar. Jika flaming moon bisa membantunya bertarung, belum lagi sepuluh besar, bahkan tempat pertama pun tidak akan mendapat tekanan apapun. Dengan kekuatan binatang iblis flaming moon yang mendekati peringkat enam, siapa yang bisa menolaknya? Mungkin hanya eksistensi teratas di papan peringkat harimau yang mampu mengatasinya. Bagaimanapun, ini adalah perbatasan utara, bukan daratan tengah. Setelah menenangkan flaming moon, dia melihat waktu. Masih ada waktu sebelum turnamen perbatasan utara dimulai. Wang Chen berbalik untuk mandi, lalu di dalam kamar, dia melatih kekuatan internalnya. Boom, boom, boom. Di bawah pengaruh kekuatan internal, setiap pukulan yang dilontarkan Wang Chen seperti menyalakan petasan, mengeluarkan suara gemuruh yang tajam dan menusuk. Kekuatan internal yang kuat menghasilkan badai petir di udara, menyebabkan atmosfer di seluruh ruangan menjadi sangat ganas. Setelah berlatih teknik tinju, hari sudah pagi. Ketukan di pintu membuat Wang Chen tahu bahwa ini sudah waktunya untuk berangkat. Mereka berangkat ke klan api berkobar. Awalnya, menurut rencana, mereka seharusnya meninggalkan kota suara api dua hari lalu dan menetap di klan api berkobar. Sekte lain juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, meskipun kota suara api masih ramai selama dua hari ini, tidak ada lagi murid sekte yang terlihat. Orang-orang ini sudah menetap di klan api berkobar. Namun, setelah mengalami masalah sekte carefree dan kebutuhan Wang Chen untuk berkultivasi dengan damai, sekolah Singchen langsung menginap di hotel ini hingga sekarang. Pintu kamar terbuka dan tetua agung dengan cepat muncul di hadapan Wang Chen. Dia tertawa dan berkata, Haha, nak, turnamen perbatasan utara dimulai hari ini. Ayo pergi. Mendengar kata-kata tetua agung, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Iya. Turnamen perbatasan utara akan segera dimulai. Hati Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Sekelompok lebih dari sepuluh orang meninggalkan gunung berapi, melewati desa di kaki gunung, dan langsung menuju klan api berkobar. Ketika mereka melewati bibinya, kediaman Wang Lin, Wang Chen bahkan melihatnya. Jelas sekali, Wang Lin sudah berangkat ke klan api berkobar. Dengan hubungannya dengan Dongfang Niu Hao dan Wang Yan, Wang Lin adalah tipe orang yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya di klan api berkobar. Segera, kelompok itu tiba di depan klan api berkobar. Melihat bangunan megah dan gerbang klan api berkobar sekali lagi, Wang Chen masih terkejut. Terlebih lagi, orang-orang di sekolah Singchen. Jika ada yang mengatakan bahwa Sekte Bintang memberikan perasaan keberadaan yang sederhana dan kuno, menampilkan lebih banyak sejarah dan pengekangan, maka apa yang ditampilkan oleh Sekte Api mengamuk pastinya adalah vitalitas dan kekuatan, serta keagungan dan keagungan. Sekte nomor satu di perbatasan utara. Sudah waktunya untuk turnamen perbatasan utara, jadi sudah ada dua barisan murid yang menunggu di gerbang sekolah Singchen untuk mencegah pembuat onar. Setelah Penatua Agung mengungkapkan identitasnya, para murid ini mengungkapkan ekspresi kaget dan ngeri. Sekolah Singchen. Sekte ini seperti guntur yang menusuk telinga akhir-akhir ini, dan mereka sangat agresif. Apalagi dengan reputasinya, mereka tidak berani membiarkan orang-orang ini memandang rendah atau ceroboh. Anggota Sekte Iblis itu aneh dan sombong. Mereka ganas dan tidak dapat diprediksi, itulah sebabnya semua orang takut pada mereka. Orang-orang ini tidak berani ceroboh dan dengan hati-hati memimpin sekelompok orang ke dalam klan api berkobar. Jelas sekali, dia sudah menganggap orang-orang di Sekolah Singchen sebagai iblis. Dia takut jika iblis-iblis ini tidak bahagia, mereka akan membunuh mereka dengan satu tamparan. Di lapangan pelatihan besar di Sekte Api berkobar. Saat ini, sudah penuh sesak dengan orang. Tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak anggota dari berbagai Sekte di Perbatasan Utara telah berkumpul di sini. Jumlahnya hampir seribu. Bahkan dalam situasi seperti ini, lapangan latihan seni bela diri yang besar masih tampak ramai. Orang-orang ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Perbatasan Utara. Kompetisi akan segera dimulai, dan semua orang sudah berkumpul di sini. Hai! Ketika orang-orang ini melihat Wang Chen dan kelompoknya, mereka tersentak. Pemandangan yang semula sepi tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada kelompok Sekolah Singchen. Selama periode waktu ini, Sekolah Singchen menjadi topik terpanas di Perbatasan Utara. Pada saat ini, melihat kemunculan kelompok Sekolah Singchen, ribuan orang di lapangan semuanya memiliki ekspresi berbeda. Sekolah Singchen, bukankah itu orang-orang dari Sekolah Singchen? Sepertinya, mereka ada di sini. Lihat itu, itu Wang Chen, dia orang terkenal di Kota Dosa dua tahun ini. Dan itu, anak muda, dialah yang membunuh tetua Sekte Carefree hari itu. Ya, benar, itu dia. His, kekuatan artis bela diri kekaisaran. Apakah dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Perbatasan Utara? Ya Tuhan, kompetisi Perbatasan Utara tahun ini akan meriah. Sesaat kemudian, semua orang menjadi gempar. Lapangan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Wang Chen dan kelompoknya tidak memperhatikan diskusi orang-orang ini. Mereka langsung masuk ke tempat latihan. Mereka mengabaikan tatapan aneh, ketakutan, dan jijik di sekitar mereka. Ya Tuhan, lihat, siapa itu? Sekte Riang. Sekte Riang juga ada di sini. Cek cek cek, akan ada pertunjukan yang bagus. Tepat sekali, aku ingin tahu apakah sekte carefree berani menyinggung sekolah Sing Chen lagi. Menyinggung. Apakah kamu bercanda? Sekolah Sing Chen membunuh tetua mereka dan melumpuhkan muridnya, tetapi mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Apakah menurut Anda mereka sebodoh itu sampai menyinggung sekolah Sing Chen? Itu sulit untuk dikatakan. Sekte carefree telah menjadi arogan dan lalim selama bertahun-tahun. Apa yang tidak akan mereka lakukan? Saat Wang Chen dan yang lainnya berjalan ke lapangan latihan seni bela diri, kerumunan yang awalnya berdiskusi dengan panas tiba-tiba menjadi gempar. Semua orang melihat ke gerbang arena seni bela diri di belakang Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, sekelompok sekitar 20 hingga 30 orang perlahan masuk ke pintu di bawah pimpinan seorang tetua. Kelompok orang ini berasal dari carefree sec. Mendengar diskusi di sekitar mereka, Wang Chen, tetua pertama, dan yang lainnya juga menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk melihatnya. Musuh dari carefree sec ditakdirkan untuk bertemu. Ini benar-benar membuktikan pepatah tersebut. Jelas, orang-orang dari carefree sec juga telah melihat kelompok dari sekolah Sing Chen. Seketika, wajah sekelompok orang itu berubah menjadi jelek. Terutama tetua berambut perak yang memimpin. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Niat membunuh tampaknya telah terwujud, menyebabkan suhu seluruh lapangan latihan seni bela diri turun secara signifikan. Kali ini, sekte carefree menderita kerugian besar di tangan sekolah Sing Chen. Berita ini telah menyebar ke seluruh perbatasan utara, dan carefree sec bisa dikatakan telah kehilangan muka. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi sangat merah. Pada saat ini, melihat kelompok dari sekolah Sing Chen, tetua berambut perak yang memimpin mengertakan gigi karena kebencian. Dia tidak menginginkan apapun selain menyerang dan membunuh semua orang dari sekolah Sing Chen. Namun dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan itu. Orang-orang dari carefree sec yang datang ke perbatasan utara untuk pertemuan kali ini juga tidak memiliki kemampuan itu. Kemampuan yang ditunjukkan oleh sekolah Sing Chen membuat mereka takut. Terlebih lagi, kompetisi besar perbatasan utara akan segera dimulai, jadi mereka hanya bisa terus bertahan. Merusak. Merasakan niat membunuh, kilatan dingin muncul di mata tetua kedua. Dengan teriakan lembut, niat membunuh itu langsung terkoyak dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, tetua dari carefree sec, yang merupakan lawan dari tetua kedua, berhenti sebentar, dan ekspresinya menjadi pucat. Baru saja, tanpa ada yang menyadarinya, tetua kedua dan lelaki tua itu sudah saling berpandangan. Ini adalah pertempuran tanpa asap dan tidak terlihat. Jelas, tetua dari carefree sec berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran tersembunyi ini. Huh. Mengambil nafas dalam-dalam, tetua berambut perak itu berjalan di depan kelompok dari sekolah Sing Chen dan mendengus dingin. Dengan ekspresi jelek, dia memimpin kelompok dari carefree sec ke depan. Mereka memilih untuk terus bertahan. His, melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir membelalak. Sekte carefree sebenarnya tidak berani membalas dendam. Hei hei, aku baru saja mengatakannya. Sekte carefree hanyalah macan kertas. Bahkan sesepuh mereka pun tidak berani berbicara ketika dia dibunuh, apalagi sekarang. Beraninya mereka menyinggung orang-orang dari sekolah Sing Chen. Sepertinya mereka benar-benar ditakuti oleh sekolah Sing Chen. Bukan begitu. Seorang murid dari sekolah Sing Chen dapat membunuh orang yang lebih tua. Apa yang bisa dilakukan oleh sekte carefree? Hei hei, itu benar. Bagaimanapun, mereka adalah sekte besar di masa lalu. Meskipun mereka telah menolak, mereka masih lebih kuat dari sekte carefree. Hanya tiga sekte besar dan istana langit ungu yang dapat bersaing dengan mereka. Untuk dapat membina generasi muda kaisar seniman bela diri, sekolah Sing Chen memang kuat. Sulit untuk mengatakannya. Saya rasa hanya sekte api berkobar dan istana langit ungu yang dapat bersaing dengan mereka. Sekte carefree benar-benar berhasil kali ini. Hei hei, mereka harus diberi pelajaran. Tepat sekali, sekte carefree sangat arogan beberapa tahun ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk menahan diri. Sekolah Sing Chen telah kembali dengan momentum harimau dan serigala kali ini. Sepertinya perbatasan utara akan bergejolak lagi. Kinerja carefree seks sangat mengejutkan. Untuk sesaat, kerumunan orang terlibat dalam diskusi panas. Beberapa dari orang-orang ini menghela nafas, ada yang emosional, dan ada yang sombong. Mendengarkan diskusi orang banyak, ekspresi tetua sekte carefree berubah menjadi lebih suram. Matanya melebar, dan dia hampir marah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berusaha keras mengendalikan emosinya. Dia mempercepat langkahnya dan memimpin anggota sekte carefree maju. Huh, sekte kecil ini pantas mati. Saya akan memberi tahu mereka penyesalan mereka. Sekte carefree ku bukanlah sesuatu yang bisa mereka olok-olok. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan setelah kompetisi perbatasan utara. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan sekte carefree saya, bahkan sekolah Sing Chen. Setelah kompetisi perbatasan utara, sekte carefree saya pasti akan menjadi sekte keempat. Ketika saatnya tiba, sekolah Sing Chen. Sekte carefree ku pasti akan memusnahkanmu. Tentu saja. Sambil mengertakan giginya, tetua berambut perak itu meraung keras di dalam hatinya. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk melampiaskan amarah di hatinya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dampak roh primordial barusan masih membuatnya merasakan darah dan kinya bergejolak. Kemenangan diputuskan dalam satu gerakan. Bukankah sekarang bertarung dengan sekolah Sing Chen sedang mencari kematian? Kemudian, dia memikirkan barisan yang mereka kirimkan dan melihat ekspresi yang tidak berubah dari pemuda berjubah putih di belakangnya. Senyuman di bibir tetua berambut perak itu semakin lebar. Seketika suasana hatinya tampak membaik. Selama mereka mendapat dukungan dari orang-orang itu, sekte carefree mereka pasti akan tumbuh lebih kuat. Dibandingkan dengan ini, apa pentingnya menelan penghinaan sekarang? Setengah tahun, paling lama setengah tahun kemudian, mereka yang mengejek carefree sek akan memohon pengampunan. Mereka pasti akan melakukannya. Orang tua itu berpikir dalam hati. Ekspresi suram di wajahnya hilang, digantikan oleh kegembiraan. Pada saat ini, wajah murid-murid sekte carefree di belakang tetua itu memerah. Mereka menundukkan kepala. Jika bisa, mereka sangat ingin membenamkan kepala mereka di pasir. Dalam beberapa tahun ini, sebagai murid sekte carefree, terutama yang luar biasa, mereka semua mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Mereka dicari kemanapun mereka pergi. Kapan mereka pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Tidak apa-apa kalau mereka tidak dicari. Tapi sekarang, mereka diejek oleh orang lain. Untuk sesaat, para murid sekte carefree seperti tikus jalanan. Ekspresi para murid jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bahkan yang lebih tua pun terdiam. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Bukankah itu berarti mencari kematian? Murid-murid yang tidak mengetahui apa yang dipikirkan sesepu ini merasa sangat bersalah. Di antara kelompok orang ini, pemuda berjubah putih di belakang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh diskusi di sekitarnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia melirik kerumunan sekolah singchen. Pandangan sekilas ini menyebabkan hati Wang Chen bergetar. Aura yang sangat berbahaya terpancar darinya. Para ahli, Wang Chen berseru kaget saat merasakan ini. He he, sekte carefree. Saya tidak menyangka mereka akan memupuk bakat seperti itu. Cek, cek, cek. Menarik. Huff. Namun, mereka pasti gagal dalam pertemuan besar ini. Yang Sa, habisi bocah itu kali ini. Jelas sekali, tetua agung juga merasakan tatapan itu. Bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia berbalik untuk berbicara dengan Yang Sa, yang berada di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata tetua agung, tatapan Yang Sa langsung menajam, dan dia mengangguk sedikit. Saat berikutnya, di bawah bimbingan kedua tetua, kelompok itu terus berjalan menuju tengah lapangan latihan. Orang-orang dari Sekte Api Berkobar, Gunung Donglin, dan Sekte Cahaya Bulan telah berkumpul di tengah. Tentu saja, orang-orang dari Aula Awan Ungu juga hadir. Sekte Cahaya Bulan, meskipun Wang Chen tidak tahu banyak tentang sekte ini, dia sangat mengenalnya. Bibirnya membentuk senyuman pahit. Sekte Bulan Angin di Kota Dosa telah menjadi salah satu kekuatan utama di Distrik Barat. Namanya agak mirip dengan Sekte Cahaya Bulan. Di tengah kerumunan, Wang Chen mengalihkan pandangannya. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba membeku seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan ekspresinya menegang. Pandangannya terus berubah, dan ekspresinya sangat rumit. Pada saat ini, tepat di depan Wang Chen, sosok dengan gaun putih panjang muncul di hadapannya saat ini. Itu adalah sosok yang tinggi dan anggun. Pemilik figur tersebut berusia kurang dari 20 tahun. Gaun putih panjangnya seputih salju, tanpa setitik debu pun. Dia memberikan kesan halus. Fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya sehalus batu giok. Dia memiliki sikap elegan yang sedikit acuh tak acuh. Pedang biru panjang di tangannya seperti hiasan yang menambah banyak warna padanya. Sosok ini seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Auranya yang seperti peri membuatnya tampak halus, melamun, dan ilusi, sehingga mustahil bagi siapapun untuk berpikir untuk menghujat dirinya.